Saat dia berbicara, Long Sing Yun menerkam Mu Yu lagi. Dengan serangan telapak tangan yang tajam, dia tiba di hadapan Mu Yu dalam sekejap. Mu Yu menolak untuk mempercayainya. Tubuhnya telah dimurnikan oleh energi spiritual hitam dan putih dari rumput Neterwar. Setiap kali dia terluka, tubuhnya menjadi lebih kuat. Bagaimana bisa lebih lemah dari cakar naga Long Sing Yun? Mu Yu mengumpulkan energi spiritual hitam dan putih di tubuhnya. Satu energi spiritual hitam dan satu putih memenuhi masing-masing tangannya. Tangan kanannya ditutupi cahaya putih. Kekuatan hidupnya bergetar hebat. Tanpa batasan aura kematian, aura itu harus dilepaskan dengan cepat. Jika tidak, lengan Mu Yu akan meledak. Tangan kanan Long Sing Yun juga bersinar dengan cahaya hijau yang kuat. Dia tersenyum jahat dan memindahkan sisik naga ke tinjunya. Skala naga yang kuat berisi awan naga dari naga sejati. Itu sangat kuat dan tidak bisa dihancurkan. Menurut pendapat Long Sing Yun, tidak peduli seberapa kuat keterampilan pedang Mu Yu, tubuhnya tidak sebanding dengannya. Melihat bahwa Mu Yu ingin melawannya secara langsung, Long Sing Yun mencibir di dalam hatinya. Dia meningkatkan kekuatan tinjunya lagi. Energi spiritual berkumpul di tinjunya dan mengalir terus-menerus. Dia melayangkan pukulan. Ledakan. Udara di udara bergejolak dengan hebat. Seolah-olah sedang diperas dan meledak dengan hebat. Dengan bantuan skala naga, kekuatan Long Sing Yun telah mencapai tingkat yang menakutkan. Long Sing Yun sudah bisa membayangkan adegan tangan kanan Mu Yu retak sedikit demi sedikit. Dia bahkan ingin menghancurkan lengan Mu Yu dan mematahkan semua tulang di tubuhnya dalam sekejap sehingga Mu Yu tidak bisa lagi mengganggu rencananya untuk mendapatkan garis keturunan naga yang sebenarnya. Pada saat yang sama, tinju Mu Yu, yang dipenuhi dengan kekuatan hidup tak terbatas, diayunkan dan bertabrakan dengan tinju Long Sing Yun. Bang! 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 Serangkaian tabrakan yang menggemparkan bumi terdengar seperti reaksi berantai. Energi spiritual yang dahsyat meledak dari tengah kepalaan tangan mereka. Jika bukan karena menara penakluk iblis sangat kokoh, serangan ini sudah cukup untuk mengubah seluruh area menjadi reruntuhan. Long Sing Yun dan Mu Yu dengan cepat mundur. Tinju mereka bertabrakan, tapi tidak ada yang lebih unggul. Namun, hati Long Sing Yun sedang kacau. Tinjunya dipenuhi energi vital skala naga milik kakeknya. Bagaimana mungkin dia hanya bisa disandingkan dengan Mu Yu? Bukan hanya keterampilan pedang orang ini yang luar biasa, tapi tubuhnya juga sekuat ini. Mu Yu memutar pergelangan tangannya. Dia juga cukup prihatin dengan skala naga Sing Yun. Dia jarang menggunakan tubuh fisiknya saat bertarung dengan orang lain karena dia memiliki ilmu pedang dan teknik susunan yang sangat kuat. Dia tidak perlu bertengkar dengan orang lain sama sekali. Bentrokan hari ini dengan Long Sing Yun hanya terjadi secara iseng. Tapi menghadapi Long Sing Yun yang diperkuat, dia tidak berada di atas angin sama sekali. Bahkan kekuatan tubuh fisik orang ini begitu kuat. Long Sing Yun mengerutkan kening. Sisik naga raja monster naga hijau kembali ke tengah dahinya, membuatnya tampak semakin jahat. Cahaya putih dan hitam di tangan kanan Mu Yu bergantian. Cahaya hitam dipenuhi dengan ki kematian, dan cahaya putih dipenuhi dengan ki kehidupan. Mereka saling terkait dan membatasi satu sama lain. Tiba-tiba, sebuah ide berani muncul di benaknya. Sepertinya sisik nagamu biasa saja. Kupikir ras nagamu lebih kuat. Kata Mu Yu sambil tersenyum. Mu Yu, kamu salah. Kami naga sejati sangat kuat. Hanya saja bajingan ini mempermalukan kami. Long Teng tidak menyembunyikan rasa jijik di hatinya. Setiap kali Long Sing Yun mendengar kata bajingan, dia akan sangat marah. Itu adalah sesuatu yang para naga tidak mau akui. Mereka melakukan segala yang mereka bisa untuk menjadi naga sejati murni. Tapi setelah bertahun-tahun, selain Raja Monster Naga Hijau, tidak ada naga sejati lain yang muncul. Untuk menjadi naga sejati, mendapatkan persetujuan Raja Monster Naga Hijau, dan menjadi pemimpin dinasti naga hijau, Long Sing Yun melakukan semua yang dia bisa. Dia bahkan membunuh kaumnya sendiri untuk menyerap darah mereka agar keturunan naga sejatinya lebih kuat. Sekarang dia melihat Mu Yu dengan naga sejati, bagaimana dia bisa melepaskannya. Jika aku menangkapmu, aku akan menjadi naga sejati. Long Sing Yun mendengus. Dragon Claw-nya bersinar dengan lampu hijau yang kuat lagi, dan dia mengayunkan tinjunya ke arah Mu Yu lagi. Mu Yu mengulurkan tangan kanannya. Kali ini, tangan kanannya tidak lagi bersinar dengan cahaya putih. Sebaliknya, ia bersinar dengan cahaya hitam yang mematikan. Cahaya hitam berkedip-kedip seolah akan mengikis segala sesuatu di sekitarnya, termasuk tangan kanan Mu Yu sendiri. Sebelum cahaya hitam bisa melahap tangan kanan Mu Yu, tangan kanan Mu Yu berubah menjadi energi telapak tangan dan bertemu langsung dengan tinju Long Sing Yun. Saat tinju dan telapak tangan bertabrakan, cahaya hitam di tangan kanan Mu Yu berhenti melahap tangan kanannya. Sebaliknya, ia berbalik melahap energi tinju Long Sing Yun. Long Sing Yun terkejut. Dia menyadari bahwa tinjunya sekali lagi mendarat di jurang maut. Tidak hanya itu, esensi naga di tubuhnya juga disedot oleh tangan kanan Mu Yu. Cahaya hitam di tangan Mu Yu seperti pusaran air yang kuat. Long Sing Yun bahkan tidak bisa menarik tinjunya ke masa lalu. Apa yang kamu lakukan padaku? Long Sing Yun meraung marah. Kamu akan mengerti. Aura mematikan di tangan kanan Mu Yu melahap seluruh energi tinju Long Sing Yun. Di saat yang sama, tangan kirinya bersinar dengan cahaya putih yang menyelaukan. Gelombang esensi naga melonjak dalam cahaya putih saat dia menghantamkannya ke dada Long Sing Yun. Bang! Long Sing Yun merasakan dadanya menegang saat kekuatan yang kuat menghantamnya. Tapi yang mengejutkannya adalah kekuatan itu berasal dari sisik naga itu sendiri. Kekuatan skala naga digunakan padanya, tapi skala naga yang diandalkan ada di tinjunya. Itu tersedot oleh Mu Yu dan tidak bisa dipindahkan tepat waktu. Dalam sekejap mata, beberapa tulang rusuk Long Sing Yun patah. Dia terlempar dan menabrak dinding menara penyegel Yao, lalu jatuh ke tanah. Menggunakan energi spiritual hitam putih seperti ini jauh lebih kuat dibandingkan hanya menggunakan teknik angin-angin saja. Tangan kanan Mu Yu terkorosi para oleh Aura mematikan. Bahkan sempat rusak. Namun kekuatan hidup sudah menyembuhkan tangannya yang terluka. Ini adalah pertama kalinya dia berinisiatif menggunakan energi spiritual hitam dan putih secara terpisah. Dia untuk sementara memblokir energi spiritual putih yang mengalir ke tangan kanannya dan menutupinya dengan Aura mematikan. Aura mematikan bisa melahap segalanya, jadi ia juga melahap kekuatan tinju kuat Long Sing Yun. Mu Yu kemudian menggunakan teknik angin-angin untuk mentransfer kekuatan ke tangan kirinya. Tinjunya sudah dipenuhi dengan kekuatan hidup yang akan meledak. Sekarang setelah ia mengumpulkan kekuatan lawannya, secara alami ia akan menjadi lebih kuat. Apa yang dilakukan Mu Yu sebenarnya sangat berbahaya. Energi spiritual hitam dan putih di tubuh Mu Yu seimbang. Jika dia menghentikan aliran energi spiritual putih ke tangannya, maka tangannya harus menanggung beban terberat dari kekuatan penghancur energi spiritual hitam. Jika dia tidak berhati-hati, tangannya akan dilahap dalam sekejap. Dia harus mengetahui waktu yang tepat untuk menggunakannya. Jika tidak, tangannya akan hancur sebelum dia bisa melahap serangan lawannya. Long Sing Yun bangkit dengan marah. Sebagai seorang shifter, wujud aslinya adalah seorang shifter. Dia juga memiliki garis keturunan raja pergeseran naga hijau. Kebugaran fisiknya sangat baik, tapi Mu Yu mematahkan tulang rusuknya dengan satu pukulan. Ini sungguh memalukan. Tidak bisa dimaafkan. Long Sing Yun meraung. Tulangnya mulai retak. Tubuhnya dengan cepat berubah. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi wujud aslinya. Seekor ular piton naga hitam muncul di depan Mu Yu. Pada saat ini, energi vital skala naga telah menyebar secara merata dan menutupi seluruh tubuhnya. Semua sisik di tubuhnya telah berubah menjadi sisik naga hijau dari naga hijau. Sisik di tubuhnya tampak persis sama dengan milik Long Teng. Bajingan, beraninya kamu mengotori tubuhku. Mu Yu, pukul dia. Long Teng sangat marah. Kamu ingin mengalahkanku. Kamu tidak cukup kuat. Long Sing Yun tiba-tiba menegakkan tubuhnya. Lampu hijau mulai mengalir dari tubuhnya. Kemudian, lampu hijau secara bertahap berkumpul di atas kepala ular piton raksasanya. Ular meteor bintang naga membuka mulutnya dan mengeluarkan nafas naga yang keras. Itu berubah menjadi taring ular tajam yang tak terhitung jumlahnya di udara dan melesat ke arah Mu Yu. F asterisk cek, aku tidak tahan lagi. Mu Yu, biarkan aku mengajari di apa itu nafas naga yang sebenarnya. Long Teng melihat bahwa nafas naga Long Sing Yun sebenarnya adalah taring ular. Naga sejati yang sombong tidak tahan lagi. Tubuhnya tiba-tiba membesar. Arai penghubung hati angin-angin muncul di bawah kaki Mu Yu dan menutupi Long Teng. Pedang bayangan Ki melonjak ke langit. Pedang Ki dingin yang menggigit langsung berubah menjadi naga hijau yang agung dan ditelan oleh Long Teng. Kemudian, momentum Long Teng meningkat. Dengan bantuan energi spiritual Mu Yu, dia juga mendapatkan momentum tahap sintesis bentuk. Long Sing Yun juga terkejut dengan wujud naga Long Teng. Dia sangat cemburu. Ini adalah tubuh naga sejati yang selalu dia inginkan. Bentuk terakhir yang selalu dia impikan. Bajingan, ini nafas naga yang asli. Long Teng membuka mulutnya dan mengeluarkan nafas naga yang besar. Nafas naga berubah menjadi ribuan naga kecil di udara. Mereka dengan gesit dan bersemangat bertabrakan dengan taring ular di langit. Ledakan. Naga kecil dan taring ular bertabrakan. Long Teng dan Long Sing Yun keduanya terlempar ke belakang. Tangan Mu Yu juga muncul. Rune muncul di belakang Long Teng dan menstabilkan tubuhnya. Cacing tanah besar, bukankah biasanya kamu mengubah nafas nagamu menjadi pedang? Mengapa saat ini banyak sekali cacing tanah berukuran kecil? Xiao Suai berteriak. Tentu saja aku harus menggunakan wujud naga muliaku untuk menghadapi bajingan. Beritahu di apa itu naga sejati yang sebenarnya? Huh. Long Teng berkata dengan arogan. Mu Yu terdiam. Long Teng baru saja mengatakan bahwa Long Sing Yun adalah seekor rubah yang mengandalkan energi spiritual Mu Yu untuk secara paksa meningkatkan kekuatannya. Namun ketika Long Teng menyerang, dia juga mengandalkan energi spiritual Mu Yu untuk secara paksa meningkatkan kekuatannya. Namun, Mu Yu tidak akan menghentikan Long Teng menyiksanya. Dia juga tidak suka bagaimana Long Sing Yun selalu memandang Long Teng dengan tamak. Dia tidak pernah mengambil inisiatif untuk memprovokasi Long Sing Yun. Long Teng ingin membunuhnya demi keturunan naga sejati. Tidak berlebihan jika membiarkan Long Teng mempermalukan Long Sing Yun. Sepertinya ini adalah pertarungan demi martabat ras naga. Aku tidak akan berpartisipasi dalam sisa pertarungan. Xiao Sui, cepat siapkan biji melon, buah-buahan, dan air mineral. Ayo kita tonton pertunjukannya. Mu Yu melambaikan tangannya dan mundur ke sudut. Mu Ling telah berubah menjadi dua bangku kecil. Xiao Sui telah menggali setumpuk biji melon. Dia melemparkan segenggam ke Mu Yu dan mengeluarkan sebuah apel merah. Jadilah cacing tanah besar. Xiao Sui bersorak sambil menggigit apel itu. Long Teng meraung dengan anggun. Raungan naga itu panjang dan megah. Itu seperti bel pagi yang menghantam hati Long Sing Yun. Long Sing Yun merasakan getaran yang tidak bisa dijelaskan. Long Sing Yun menatap Long Teng. Semakin dia melihat tubuh Long Teng, dia menjadi semakin bersemangat. Tubuh naga yang sempurna itu membuat hatinya bergetar. Yang dia inginkan hanyalah menerkam Long Teng dan mengambilnya sendiri. Long Teng merasa tidak nyaman di bawah tatapan penuh gairah Long Sing Yun. Dia berteriak, Ef cek, apakah ini B start mesum? Kenapa dia menatapku seperti itu? Bukankah Ras Naga mengacu pada Ras Naga? Cepat cabut uratnya. Hentikan omong kosong itu. Xiao Sui berteriak. Tapi orientasi seksualku sangat normal. Long Teng berteriak. Seluruh tubuhnya seperti pedang tajam, menusuk ke arah Long Sing Yun. 652 Ketika Dragon Fin menggunakan formasi penghubung hati angin-angin, semua kekuatan spiritualnya berasal dari tubuh Muyu. Oleh karena itu, ia tidak perlu khawatir akan kehabisan kekuatan batin. Sebaliknya, itu adalah saat-saat yang menyenangkan. Bagaimanapun, kekuatan batin Muyu lah yang terkuras abis. Meskipun Muyu menonton dari samping, dia juga memperhatikan kondisi Dragon Fin. Lagipula, Dragon Fin baru berada di tahap keluar tubuh. Bahkan dengan bantuan Muyu, masih dirugikan saat menghadapi Long Sing Yun. Naga sejati dan naga palsu bertabrakan, menyebabkan ledakan suara yang mengguncang bumi. Kekuatan naga sangat besar dan perkasa saat ia melaju ke depan, menabrak pagoda di sekitarnya. Formasi di bawah kaki Muyu melonjak, mengisolasi semua kekuatan batin. Dia tidak terpengaruh oleh keduanya. Kekuatan batin milik Dragon Fin jelas lebih murni, namun kekuatan batinnya sedikit lebih lemah. Namun, formasi Muyu membuatnya tetap aman, sehingga Dragon Fin tidak akan dikalahkan. Kedua naga itu bersatu dengan cara yang paling primitif di udara. Cakar tajam mereka saling berbenturan, menciptakan suara siulan yang tajam. Ki spiritual di sekitar mereka menjadi sangat panas. Kemampuan bertarung Long Sing Yun masih lebih unggul. Bagaimanapun, dia adalah pangeran kecil dari ras naga. Dia telah menerima budidaya sistematis dan paling akrab dengan pertarungan primitif. Dia memiliki 90% garis keturunan naga asli. Selain kepalanya, seluruh tubuhnya telah berubah menjadi naga sungguhan. Kemampuan bertarungnya memang sudah luar biasa. Dragon Fin telah mengikuti Muyu sejak ia berubah menjadi naga. Selain bertengkar dengan Little Suai, itu akan menyerap sebagian kekuatan spiritual Muyu untuk dikembangkan. Biasanya, saat bertarung dengan binatang buas, ia hanya akan mengaum. Ia tidak memiliki banyak pengalaman bertarung, jadi Dragon Fin berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Untungnya, Dragon Fin memiliki pedangki. Dalam proses bertarung dengan Long Sing Yun, tubuh Dragon Fin sangat gesit dan tajam. Itu selalu bisa mengubah bahaya menjadi keamanan pada saat yang paling tepat. Cacing tanah besar, gunakan tandukmu untuk memukulnya. Cabang-cabangnya tidak sekuat milikmu. Suai kecil menyarankan dengan keras. Tanduk Dragon Fin seperti dua tombak tajam yang ditutupi pedangki. Mereka menciptakan hembusan angin di udara dan menuju ke leher Long Sing Yun. Long Sing Yun juga mengandalkan energi vital skala naga untuk melindungi dirinya sendiri. Dia benar-benar mengabaikan tanduk Dragon Fin dan mengambil kesempatan untuk meraih leher Dragon Fin. Membelanjakan. Leher Dragon Fin tergores oleh Long Sing Yun, meninggalkan luka yang dalam. Bahkan sisik naga yang kuat pun hancur. Namun, saat tanduk naga Dragon Fin menyentuh Dragon Starfall, itu hanya menimbulkan percikan api. Dragon Starfall benar-benar tanpa cedera. Cakar Long Sing Yun masih berlumuran darah Dragon Fin. Ia memandang darah di cakarnya dengan fanatisme. Pada akhirnya, ia mau tidak mau memasukkan cakarnya ke dalam mulutnya dan menjilatnya. Darah naga sejati rasanya enak sekali. F. Cek. Bajingan. Benar-benar mesum. Dragon Fin sudah dipermalukan karena lehernya digaruk. Sekarang Long Sing Yun telah memprovokasi dia. Dia akan meledak. Ia meraung dan mengeluarkan nafas naga yang keras. Itu berubah menjadi pedang panjang dan menusuk ke arah Long Sing Yun dengan aura yang kuat. Pedangmu tidak bisa melukaiku. Long Sing Yun mencibir dan menelan nafas naga Dragon Fin. Esensi naga murni. Lumayan. Long Sing Yun menjilat bibirnya. Suai kecil memuntahkan biji melon ke dalam mulutnya dan berkata dengan kaget. Apakah dia idiot? Dia bahkan menelan ludah cacing tanah raksasa itu. Ya Tuhan, aku sangat jijik. Dragon Fin menyadari bahwa ia tidak dapat melakukan apapun pada Long Sing Yun, apakah itu pertarungan fisik atau nafas naga. Ia menjadi semakin frustrasi. Harga dirinya telah sangat rusak. Itu adalah naga asli, tapi tidak bisa mengalahkan naga palsu. Itu sangat memalukan. Aku paling benci bajingan. Dragon Fin dengan marah meraung. Matanya sudah diliputi cahaya hijau yang aneh. Esensi naga yang ganas tiba-tiba melonjak dari tubuhnya. Esensi naga ini sangat kacau. Ia mengamuk di dalam tubuhnya, dengan tidak sabar ingin menemukan titik terobosan untuk dicurahkan. Formasi penghubung hati angin-angin memungkinkan Muyu dan Dragon Fin berkomunikasi secara telepati. Muyu tidak ingat Dragon Fin memiliki Dragon Essence yang begitu gelisah. Tampaknya itu dihasilkan ketika Dragon Fin sedang marah. Esensi naga ini terlalu kuat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh Dragon Fin. Hei, cacing tanah raksasa sepertinya sedang berevolusi. Apakah ia akan berevolusi? Suai kecil terus memakan biji melonnya dengan rasa ingin tahu. Berkembang. Muyu mengerutkan kening. Ketika Dragon Fin pertama kali berubah menjadi naga, karena berada dalam tahap lemah, budidayanya hanya setara dengan pembudidaya tahap jiwa yang baru lahir. Setelah pulih sepenuhnya, kekuatannya stabil pada tahap keluar tubuh. Setelah itu tidak membaik lagi. Muyu menduga kekuatan Dragon Fin meningkat perlahan karena naga sejati terlalu kuat. Persyaratan untuk berevolusi sangat keras, sehingga sangat sulit bagi mereka untuk menerobos. Di masa lalu, Muyu tidak peduli dengan kekuatan Dragon Fin. Lagi pula, dia bisa menangani banyak hal sendirian. Tapi sekarang setelah orang-orang dari dinasti naga Azure memperhatikannya, Dragon Fin tidak bisa terus bermalas-malasan. Ia harus memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Jika Dragon Fin bisa berevolusi dalam pertempuran hari ini, tentu itu akan menjadi yang terbaik. Lampu hijau yang kuat muncul dari tubuh Dragon Fin. Setiap sisik naga di tubuhnya terbuka, dan pola kuno dan kuat perlahan muncul di sisik naga seperti ukiran. Setiap sisik naga memiliki lingkaran riak indah di sekelilingnya, membuat sisik yang semula biasa menjadi sangat indah. Awalnya, kedua tanduk di kepalanya seperti tanduk rusak biasa, namun saat ini, terdapat ukiran megah di tanduk naga tersebut. Ukirannya dipenuhi dengan cahaya, dan aura Dragon Fin meningkat dengan selisih yang besar. Aura mendominasi Dragon Fin melonjak ke langit lagi. Itu menyapu setiap sudut menara, termasuk Long Sing Yun. Long Sing Yun melihat ukiran kuno pada sisik Dragon Fin. Matanya langsung berubah menjadi merah darah. Ukiran naga, kamu sebenarnya bisa mengaktifkan ukiran di semua sisikmu. Long Sing Yun meraung cemburu. Tubuhnya juga bersinar dengan cahaya hitam, dan sisik hitam di tubuhnya juga sedikit berubah. Ada garis-garis samar, tetapi hanya ada kurang dari 10 sisik naga yang memiliki garis. Itu benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan sisik naga di tubuh Long Tang. Apakah kamu harus begitu terkejut? Aku benar-benar naga. Mata Dragon Fin seperti mutiara hijau. Mereka sangat jernih, tetapi juga bersinar dengan cahaya dingin. Tubuhnya bergetar. Itu telah menjadi binatang iblis peringkat 6. Naga Anggur meraung. Energi vital di tubuhnya berubah menjadi nafas naga yang melonjak dan meledakkannya ke arah Long Sing Yun. Long Sing Yun masih memilih untuk menghadapinya secara langsung. Dia tidak takut karena dia memiliki energi vital skala naga milik Raja Naga Hijau. Tapi kali ini dia salah. Setelah berevolusi, aura Dragon Fin telah mencapai level baru. Awalnya mengandalkan aura Mu Yu untuk melawan Long Sing Yun. Tapi setelah menjadi binatang iblis peringkat 6, ia telah lama melampaui Long Sing Yun dengan bantuan aura Mu Yu. Nafas naga itu sangat kuat. Itu hancur seperti tanah longsor. Nafas naga berubah menjadi pedangki yang tajam dan langsung menembus tubuh Long Sing Yun. Tubuh Long Sing Yun berhenti di udara. Dia melihat lubang besar di tubuhnya dengan kaget. Dia tidak mengerti kenapa dia tidak bisa memblokir serangan Dragon Fin meskipun dia memiliki sisik naga Raja Naga Hijau untuk melindunginya. Tidak peduli seberapa kuat skala naga Raja Naga Hijau, itu hanya satu bagian. Long Sing Yun menggunakannya di seluruh tubuhnya, yang secara alami melemahkan kekuatan skala naga. Selain itu, Long Sing Yun telah menggunakan skala naga untuk melawan Mu Yu. Energi vitalnya telah terkuras lebih dari setengahnya. Sekarang Dragon Fin telah berevolusi menjadi binatang iblis peringkat 6, bagaimana dia bisa memblokir serangan gabungan Mu Yu dan Dragon Fin. Bang! Tubuh Long Sing Yun jatuh ke tanah. Dia telah berubah kembali ke bentuk manusianya. Ada lubang berdarah besar di perutnya, tapi tidak berakibat fatal. Dia menarik nafas berat dan menatap Dragon Fin dengan kebencian. Auranya perlahan melemah. Adalah tanggung jawab kita untuk menindak barang palsu. Mata Dragon Fin bersinar dengan niat membunuh. Pola naga di sisiknya berkedip-kedip lagi. Semua cahaya berkumpul di kepalanya. Nafas naga yang lebih kuat terbentuk di dalam tubuhnya. Kemudian, nafas naga itu meledak. Namun, pada saat ini, bayangan muncul di depan Long Sing Yun dan menghalangi nafas naga Dragon Fin. Tuan Muda Sing Yun, apakah kamu baik-baik saja? Long Ye Li tiba-tiba muncul di lantai ini. Dia memblokir serangan Dragon Fin dan dengan cepat melintas ke sisi Long Sing Yun. Dia memandang Dragon Fin dengan kaget. Saat dia melihat pola naga di tubuh Dragon Fin, pupil matanya menyusut. Sebagai anggota ras naga, dia sangat akrab dengan pola naga. Apakah kamu ingin mati juga? Dragon Fin menatap Long Ye Li yang tiba-tiba muncul dan menyerang lagi. Untuk melindungi Long Sing Yun, Long Ye Li maju. Mata Mu Yu menjadi dingin. Dia sudah muncul di depan Long Ye Li. Ketika Long Ye Li melihat Mu Yu, jantungnya berdetak kencang. Saat itu, dia kalah dari Mu Yu dalam pertempuran para pejuang tulang. Kejadian itu masih membekas di hatinya. Namun, sudah terlambat untuk berhenti sekarang. Long Ye Li hanya bisa menerima pukulan dari Mu Yu dan mundur ke sisi Long Sing Yun. Haruskah kita meminta bantuan? Kami memiliki banyak pembantu di sini. Suai kecil memegang biji bunga matahari dan mendarat di bahu Mu Yu. Tubuhnya sudah mengeluarkan percikan listrik berwarna biru. Long Ye Li memandang Mu Yu dan kemudian ke Dragon Fin. Tanpa berkata apa-apa, dia mengambil Long Sing Yun dan bergegas ke pintu keluar di bawah. Kamu ingin lari? Dragon Fin ingin mengejarnya, tapi Mu Yu menghentikan Dragon Fin. Mu Yu mengerutkan kening dan berkata, Jangan mencoba pamer. Kondisimu saat ini sangat buruk. Cepat pulih. Dragon Fin baru saja berevolusi. Meskipun ia telah mengaktifkan sebagian potensinya sebagai naga sejati, ia belum menstabilkan wilayahnya. Ini secara paksa bertukar pukulan dengan Long Sing Yun. Tampaknya ia menang secara adil, tetapi kenyataannya, Mu Yu lah yang membantunya dalam kegelapan. Aku tidak suka bajingan. Tubuh Dragon Fin berangsur-angsur menyusut. Nafasnya juga menjadi kacau. Itu tergeletak di bahu Mu Yu dan bergumam. Target kita kali ini adalah orang-orang dari Gerbang Raka. Hemat tenagamu untuk menghadapi orang-orang dari Gerbang Raka. Izinkan saya membantu Anda menstabilkan kultivasi Anda terlebih dahulu. Meskipun Mu Yu benar-benar ingin membunuh Long Sing Yun agar dia tidak datang mencari masalah, Dragon Fin tidak dalam kondisi baik saat ini. Dia khawatir sesuatu akan terjadi pada Dragon Fin, jadi dia menyerah untuk mengejarnya. Dia dengan hati-hati memeriksa kondisi Dragon Fin saat ini. Dia menemukan bahwa Meridian Dragon Fin juga rusak. Meridian ini meledak karena ia secara paksa menggunakan kekuatan lebih dari yang mampu ditanggung tubuhnya. Apalagi ia baru saja berevolusi dan masih sangat lemah. Mu Yu mentransfer energi spiritualnya ke tubuh Dragon Fin untuk memperbaiki Meridian Dragon Fin. Energi spiritualnya hitam dan putih, namun keadaan aneh ini hanya ada di tubuhnya. Selama energi spiritual hitam dan putih tidak terpisah, energi itu akan berubah menjadi warna hijau normal ketika meninggalkan tubuhnya. Ia memiliki vitalitas yang kuat dan dapat menyembuhkan orang. Cedera Dragon Fin dengan cepat stabil. Kini, ia hanya perlu istirahat sebentar untuk pulih. Mu Yu berdiri dan berjalan ke pintu keluar. Dia melirik ke pintu keluar dan tiba-tiba menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Angka 19 tertulis di atas pintu keluar. Tunggu, bukankah kita baru naik dari 27? Bukankah seharusnya lantai ini 28? Mengapa sekarang 19? 653. Guru tercerahkan Suan Jizi tidak memberitahu Mu Yu banyak tentang pagoda penyegel Yao. Dia mengatakan bahwa jika Mu Yu ingin mengendalikan pagoda, dia harus mengandalkan pemahamannya sendiri. Kalau tidak, dia tidak akan bisa memikul tanggung jawab menyelamatkan dunia. Mu Yu tidak ingin menjadi penyelamat dunia. Selama dia senang melakukan apa yang dia ingin lakukan, itu sudah cukup. Tetapi guru tercerahkan Suan Jizi tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan, jadi Mu Yu tidak punya waktu untuk menanyakan rincian lebih lanjut. Kami baru saja naik dari lantai 27 ke lantai 19. Apa yang terjadi? Mu Yu berhenti di pintu masuk lorong. Dia berpikir sejenak, lalu memutuskan untuk berjalan menyusuri lorong. Dia berjalan melewati tirai air dan sampai di tempat di mana dia tidak bisa melihat jari-jarinya sendiri. Dia menoleh dan menggunakan shadow spotlight untuk melihat dari mana mereka berasal. Kali ini, bagian itu bertuliskan nomor 39. Aneh, apakah kita akan berjalan-jalan secara acak seperti ini? Suai kecil bertanya dengan rasa ingin tahu. Mu Yu juga menganggapnya aneh. Pintu masuk dan keluar pagoda penyegel yao sepertinya berubah setiap saat. Bagaimana mereka bisa sampai ke lantai 81? Apakah mereka seharusnya tinggal di sini dan mencoba peruntungan? Mari kita lihat apa yang ada di lantai ini dulu. Kenapa aku merasa sangat takut? Gumam naga fin. Di sekelilingnya gelap gulita, hembusan angin dingin bertiup dari tempat yang tidak diketahui, membuat tubuh mereka terasa dingin. Terlebih lagi, dari waktu ke waktu, bisikan aneh terdengar dari kegelapan. Kedengarannya seperti ada sesuatu yang mengemeretakan giginya, membuat bulu kuduk berdiri. Tuhan berkata, Jadilah terang. Suai kecil menjentikkan jarinya, dan beberapa mutiara bercahaya melayang dari tangannya. Cahaya lembut menghilangkan kegelapan dan menerangi area di depan mereka. Mereka sepertinya telah sampai di penjara. Segala macam jeruji besi mulai terlihat. Jeruji itu bersinar dengan cahaya dingin, dan ada aliran cahaya yang melintas di atasnya. Tapi mereka tidak bisa melihat apa yang ada di balik jeruji. Muyu mendekati jeruji di sebelah kanan. Dia ingin membiarkan cahaya bersinar untuk melihat apa yang ada di balik jeruji, tetapi dia menemukan ada tanda di jeruji yang menolaknya. Cahayanya tidak bisa bersinar terlalu terang, jadi dia tidak bisa melihat apa yang ada di balik jeruji. Namun, Muyu masih merasakan bahaya, seolah-olah ada sesuatu yang tidak diketahui bersembunyi di kegelapan di balik pagar. Muyu memindahkan semua mutiara bercahaya di udara, berniat membiarkan lebih banyak cahaya menyinari pagar besi. Namun, kegelapan di balik pagar besi itu seolah mampu menelan cahaya dari mutiara yang bercahaya. Muyu masih tidak bisa melihat apapun di balik pagar besi. Saat Muyu bertanya-tanya apakah dia sedang berhalusinasi, dia tiba-tiba mendengar suara keras saat klakson menghantam pagar besi. Setelah itu, wajah jelek dan menjijikan muncul di hadapannya. Wajahnya sangat terdistorsi, seolah-olah tersiram air mendidih. Ia belum sembuh total, dan lapisan daging busuk menempel di wajahnya. Bahkan ada bulu merah yang tumbuh di wajahnya. Mulutnya tipis dan panjang, seperti retakan. Berengsek! Itu adalah monster bertanduk bersayap daging. Si tampan kecil berteriak dengan jijik. Ini benar-benar monster bertanduk bersayap daging, bukan ilusi. Muyu tidak pernah menyangka akan melihat monster bertanduk bersayap daging di sini. Dia tidak tahu banyak tentang monster bertanduk bersayap daging. Dia hanya tahu bahwa mereka bukan milik dunia ini. Sepuluh raja iblis juga disegel karena makhluk jelek ini. Kebenaran spesifiknya masih belum diketahui. Monster bertanduk bersayap daging memiliki warna berbeda. Muyu melihat monster bertanduk bersayap daging di lembah pemakaman langit di pegunungan Moyun berwarna merah, tapi yang ini berwarna oranya. Manusia? Aku sudah ribuan tahun tidak melihat manusia. Sungguh nostalgia. Monster bertanduk bersayap daging di depannya tertawa terbahak-bahak. Apakah itu manusia rendahan? Tentu saja, itu semut. Mari kita pergi. Setelah itu, pagar di sekeliling mereka saling bertabrakan. Monster bertanduk bersayap daging yang tak terhitung jumlahnya meremas ke tepi pagar dan tersenyum menakutkan pada Muyu. Mata mereka penuh penghinaan dan kemarahan, dan wajah jelek mereka penuh kesombongan. Suara dentuman semakin terdengar. Muyu menyadari bahwa ada banyak monster bertanduk bersayap daging yang terkunci di pagar di sini. Monster bertanduk bersayap daging dengan warna berbeda dikurung secara terpisah. Masing-masing terlihat sangat lemah. Mungkin karena mereka telah dikurung dalam waktu yang lama, aura mereka paling banyak berada pada tahap pemutusan roh. Bahkan ada beberapa di tahap keluar tubuh. Apakah Xuan Jizi bajingan itu yang mengirimu? Monster bertanduk kuning bersayap daging bertanya dengan muram. Tidak, dia memiliki pedangki dari Jian Ying Chen Feng. Dia adalah penerus Jian Ying Chen Feng. Jian Ying Chen Feng. Huff, cepat atau lambat, aku akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Dia benar-benar menghentikan rencana klan bulan kita untuk menghancurkan surga ketiga dan mengurung kita di tempat gelap ini selama lima ribu tahun. Aku tidak akan pernah melepaskannya. Semua monster bertanduk bersayap daging mulai berbicara dengan kejam, seolah-olah mereka memiliki kebencian yang tidak dapat didamaikan terhadap Jian Ying Chen Feng. Kemarahan mereka sangat besar, seolah-olah kuburan leluhur mereka telah digali. Mu Yu memandang monster bertanduk bersayap daging ini dengan jijik dan berkata, kalian monster benar-benar menjijikan. Siapa yang tidak tahu cara berbicara dengan kejam? Mari kita lihat apakah kamu bisa keluar dulu. Nah, jangan terlalu sombong. Hal pertama yang akan kami lakukan saat kami keluar adalah membunuh kalian semua manusia. Lalu, kami akan memusnahkan klan iblis. Jika Yumon mau bekerja sama? Tidak, kamu punya aura Yumon padamu. Monster bertanduk bersayap daging ungu berkata dengan kaget. Semua monster bertanduk bersayap daging menyadari hal ini dan mulai mencurigai identitas Mu Yu. Meskipun Yumon terlihat seperti manusia, auranya sangat mudah dikenali. Anak ini bukan hanya Yumon, dia juga manusia. Aneh, sejak kapan manusia dan Yumon bisa bereproduksi? Saya ingat di antara tiga ras di surga ketiga, hanya Yumon yang tidak bisa bereproduksi dengan ras lain. Nak, dari mana asalmu? Siapa orang tuamu? Semua monster bertanduk bersayap daging bertanya dengan keras. Nada suara mereka arogan, dan mereka menginterogasi Mu Yu seolah-olah dia adalah penjahat. Mu Yu memandang kelompok orang yang merasa benar sendiri ini dengan jijik. Kelompok monster inilah yang telah menghancurkan lapisan surga kedua. Dia masih tidak tahu dari mana kelompok monster ini berasal atau mengapa mereka menghancurkan lapisan surga kedua. Namun, dari gambar yang ditunjukkan oleh Master Dawis Suan Jizi kepada Mu Yu, dia tahu bahwa sekelompok monster menjijikan sepertinya menekan Raja Daemon lapisan kedua dan ketiga. Raja Daemon Keraputi ingin melawan, tapi sayangnya, dia tidak mampu melakukannya. Apakah kamu ingin tahu siapa orang tuaku? Mu Yu bertanya dengan tenang. Itu benar, beritahu kami nama orang tuamu. Monster bertanduk bersayap daging biru berteriak dengan arogan. Ayahku bernama Kaisar Kayu, ibuku bernama Ratu Bambu, dan aku memiliki ayah baptis bernama Raja Kayu Mati. Mu Yu tersenyum. Kaisar Kayu, Ratu Bambu, Raja Kayu Mati. Siapa ketiganya? Saya belum pernah mendengarnya. Apakah ayah Mu Yu Mon atau ibu Mu Yu Mon? Wajah monster bertanduk bersayap daging itu penuh dengan arogansi. Dia memandang Mu Yu seolah-olah dia adalah ras yang lebih rendah. Kamu bahkan tidak mengenal mereka. Kamu benar-benar bodoh. Mu Yu mencibir. Apakah dia manusia yang terkenal? Selain Jian Ying dan Chen Feng, saya tidak pernah takut pada siapapun di umat manusia. Tentu saja mereka terkenal. Ketika kalian orang-orang klan Yue melihat mereka, kalian harus menyebut mereka tuan tua. Katakan padaku, kamu harus memanggilku apa? Mu Yu bertanya. Tuan kecil. Monster bertanduk bersayap daging berseru. Ya, anak baik. Komandan kecil, berikan tulang pada anjing ini. Mu Yu tersenyum. Monster bertanduk bersayap daging itu benar-benar bodoh. Komandan kecil dengan murah hati melemparkan semua kulit biji melon ke atasnya. Bajingan, beraninya kamu mempermalukan kami. Ras tercelah, aku pasti akan membunuhmu. Semua monster bertanduk bersayap daging dengan keras mengutuk, tapi Mu Yu mengeluarkan seteguk dahak dengan jijik. Kalian sekelompok monster sama jeleknya dengan batu jamban. Dari mana kalian mendapatkan kepercayaan diri untuk menunjukkan keunggulan kalian di hadapanku. Tetap di sini dengan patuh. Karena monster bertanduk bersayap daging ini dipenjara di pagoda penyegel Yao, Mu Yu yakin bahwa ketika monster ini ingin menyerang lapisan surga ketiga, mereka ditangkap oleh tuannya dengan budidaya yang kuat. Master Suan Jizi bertugas mengawasi mereka. Adapun mengapa tuannya tidak membunuh monster bertanduk bersayap daging ini, dia mungkin merasa was-was. Ini karena ketika pantong rain menyegel Raja Iblis Keraputi, dia telah memberitahu Raja Iblis Keraputi bahwa dia tidak boleh membunuh monster bertanduk bersayap daging ini. Beberapa waktu lalu, Raja Iblis Keraputi telah mendengar tentang Akatsuki. Sebelum pergi, dia mengatakan bahwa monster bertanduk bersayap daging tidak akan mati begitu saja. Sebuah pemikiran muncul di benak Mu Yu. Mungkinkah monster bertanduk bersayap daging dipenjara di sini karena tidak bisa dibunuh? Master Suan Jizi telah membentuk domain formasi yang kuat di pagar ini. Tangan Mu Yu tidak bisa menjangkau. Pagar besi dilindungi oleh pola formasi. Pola-pola ini tidak dapat dipatahkan bahkan oleh Mu Yu, apalagi monster bertanduk bersayap daging ini, yang auranya lebih lemah dari Mu Yu. Mu Yu menendang pagar dan berteriak, tenang. Sebagai tahanan, kamu harus memiliki kesadaran sebagai tahanan. Habiskan sisa hidupmu di sana dan jangan keluar untuk berbicara. Setelah mengatakan ini, dia mengabaikan kutukan monster bertanduk bersayap daging dan berjalan di sepanjang lorong di antara pagar. Ini memang sebuah penjara. Kandang persegi dibentuk oleh pagar. Kandangnya membentang sampai ke langit-langit. Masing-masing kandang bersebelahan, meninggalkan jalan yang saling bersilangan. Itu seperti sebuah labirin. Mu Yu akan melihat persimpangan jalan setiap kali dia berjalan. Monster bertanduk bersayap daging yang tak terhitung jumlahnya dipenjarakan di dalam sangkar. Ketika mereka melihat Mu Yu mendekat, mereka meraung, tapi Mu Yu mengabaikan mereka semua. Mu Yu berjalan mengitari lorong di antara setiap kandang untuk waktu yang lama. Dia diam-diam memperkirakan jumlah kandang dan jumlah monster bertanduk bersayap daging di setiap kandang. Dia menemukan bahwa setidaknya ada puluhan ribu monster bertanduk bersayap daging yang dipenjara di lantai 39 Pagoda Penakluk Yao. Hal ini membuatnya sangat khawatir. Dia pernah bertarung dengan monster bertanduk bersayap daging sebelumnya. Saat Akatsuki baru saja kabur, kekuatannya sudah sangat kuat. Meskipun kemudian dikalahkan oleh Mu Yu dengan Guntur, Raja Iblis Keraputi mengatakan bahwa Akatsuki tidak akan mati begitu saja. Meskipun aura monster bertanduk bersayap daging yang dipenjara di sini lemah, itu pasti karena mereka sudah lama tidak terkena kis spiritual. Jika mereka dibiarkan pulih, konsekuensinya tidak terbayangkan. Setiap monster bertanduk bersayap daging di sini setidaknya berada pada tahap keluar tubuh. Kebanyakan dari mereka berada di tahap pemutusan roh. Mu Yu bahkan melihat ratusan monster bertanduk bersayap daging di tahap kombinasi. Ada juga beberapa yang auranya lemah, namun budidaya mereka masih di atas tahap kombinasi. Jika mereka berada di masa kejayaannya, Mu Yu yakin kekuatan mereka cukup untuk membalikkan seluruh surga ketiga. Jika puluhan ribu monster bertanduk bersayap daging ini menyerang surga ketiga, dengan kekuatan dunia budidaya surga ketiga saat ini, sangatlah mustahil untuk melawan. Ada rahasia besar yang tersembunyi di sini. Mu Yu cukup terkejut. Dibandingkan dengan situasi dunia budidaya saat ini, monster bertanduk bersayap daging di sini lebih mengkhawatirkan Mu Yu. Ternyata lapisan surgawi ketiga telah lolos dari bencana. Sayangnya, dunia budidaya saat ini tidak mengetahui hal ini. Mu Yu dengan lembut menggelengkan kepalanya. Yang paling membuat Mu Yu marah adalah monster bertanduk bersayap daging begitu kuat sehingga mereka bisa mempengaruhi kelangsungan hidup ras langit ketiga. Namun, Bai Jie dari Istana Langit Ketiga, karena alasan egoisnya sendiri, telah menyakiti penyelamat langit ketiga, Jian Ying Chen Feng. Bai Jie, dasar bajingan egois, Mu Yu berteriak dengan suara rendah. Mu Yu, Raja Iblis Keraputi berkata bahwa Akatsuki tidak akan mati begitu saja. Lalu, bukankah Akatsuki akan dibangkitkan? Long Teng bertanya. Akatsuki. Mu Yu tiba-tiba memikirkan masalah yang sangat serius. Karena tidak ada cara untuk membunuh monster bertanduk bersayap daging ini, mereka dipenjarakan di sini. Namun, jika monster bertanduk bersayap daging tidak dapat dibunuh, bukankah akan ada ikan yang lolos dari jaring di luar? 654. Mu Yu terus berjalan melewati lorong penjara. Sepanjang jalan, dia melihat semakin banyak monster bertanduk bersayap daging. Monster-monster ini sepertinya datang untuk menyerang surga ketiga lebih dari 5.000 tahun yang lalu, tetapi mereka semua dikurung di sini oleh Master Daois Suan Jisi. Monster-monster itu telah dikurung selama bertahun-tahun tanpa mengalami kematian. Vitalitas mereka juga sangat kuat. Sulit membayangkan monster jelek abadi seperti itu ada di dunia ini. Lorong seluruh penjara meluas ke segala arah. Mu Yu berjalan bola balik di lorong yang saling bersilangan, dan akhirnya menemukan jalan keluar. Monster bertanduk bersayap daging terus mengutuk Mu Yu, tapi Mu Yu mengabaikan mereka dan meninggalkan penjara. Tidak lama setelah Mu Yu meninggalkan penjara monster bertanduk bersayap daging, sesosok hantu diam-diam muncul di penjara. Itu adalah Guihan, kultifator tahap integrasi tubuh dari sekte hantu yang Mu Yu temui di Pegunungan Moyun. Setelah melihat monster di sekelilingnya, wajah Guihan berseri-seri. Aku akhirnya menemukan di mana Dewa Bulan dikurung. Sekarang aku bisa melaporkan kembali pada atasanku. Cahaya dingin muncul di mata Guihan. Setelah Mu Yu melewati lorong, dia menemukan dirinya berada di lantai 24. Pintu keluar setiap lantai pagoda penyegel Yao tampaknya tidak mengikuti tatanan normal. Teleportasi acak semacam ini membuatnya sangat cemas, karena dia tidak tahu kapan dia akan mencapai lantai 81. Jangan khawatir. Setelah Guihan memasuki pagoda penyegel Yao, dia mungkin tidak seberuntung itu karena diteleportasi langsung ke lantai 81, kata komandan kecil. Bagaimana jika Long Teng menguap? Bagaimana jika, bagaimana jika, keberuntungan berpihak pada mereka yang tampan? Anda tidak mungkin salah mengikuti saya, kata komandan kecil dengan jujur. Kali ini, mereka berada di aula yang terang-benderang. Di tengah aula, terdapat beberapa pilar tebal berwarna merah yang menopang langit-langit. Dekorasi sederhananya enak dipandang, dan berbagai relief di dinding tampak hidup dan hidup. Saat mereka masuk ke aula, seluruh tubuh mereka terasa hangat dan nyaman. Tidak mungkin untuk mengetahui untuk apa aula ini digunakan, tetapi lantainya memiliki pola yang aneh. Polanya teratur dan saling terkait satu sama lain. Itu berbeda dari pola formasi yang Muyu kenal. Langit-langitnya juga diukir dengan urat kuning muda, yang sepertinya sesuai dengan urat di tanah. Itu juga diliputi dengan cahaya yang samar, dipenuhi dengan cahaya dan warna, dan sangat suci. Si kecil tampan, tahukah kamu apa yang diwakili oleh pola-pola ini? Muyu bertanya sambil mempelajari polanya dengan cermat. Pembuluh darahnya sepertinya mengikuti pola tertentu, tapi Muyu tidak yakin dengan misteri di baliknya. Xiao Suai melihat ke tanah sambil berpikir dan berkata, agak familiar, tapi aku tidak ingat apa itu. Ini adalah sejenis teks upacara, kata Dragonfin. Ritual pemakaman, ritual pengorbanan ras iblis, Muyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia tidak berpikir bahwa tekstur ini adalah kata-kata. Sebaliknya, mereka tampak seperti dekorasi. Namun, kerlap-kerlip cahaya pada tekstur ini membuatnya tampak luar biasa. Saya tidak tahu apakah itu ritual Fei, tapi saya merasa mereka memiliki kekuatan misterius. Sepertinya mereka terbiasa berkomunikasi dengan sesuatu. Lagi pula, saya tidak yakin, kata Dragonfin. Bisakah kamu menerjemahkannya? Dragonfin terbang ke langit dan berputar-putar. Coba kulihat. Kalau kubaca dari sini, seharusnya, dengan roh darah pelayan, berkorban untuk cahaya dewa. Tutupi dunia dengan kedamaian. Percaya pada obsesi, dan kamu akan hidup selamanya. Maksudnya itu apa? Xiao Suai sedikit bingung dengan kata-katanya. Artinya kamu akan memperoleh hidup yang kekal jika kamu percaya pada Broterspring. Muyu mengerti. Bagian kedua adalah, Dewa Bulan akan menguasai dunia. Berkah akan memenuhi dunia. Jiwa akan kembali ke surga, dan mereka akan bereinkarnasi. Mereka yang tidak menaati Bulan akan jiwanya tersebar di langit. Akan ada tidak ada perlindungan. Dunia akan meminta jiwa. Setiap jiwa memiliki rumah. Kemarahan Bulan tidak bisa diremehkan. Maksudnya itu apa? Xiao Suai bingung. Muyu dengan dingin mendengus. Itu berarti Bulan adalah aliran sesat yang mencuci otak. Dia tahu dari bagian ini bahwa istana ini sepertinya khusus digunakan untuk melakukan semacam pengorbanan, digunakan untuk menguduskan kelan Bulan. Mereka yang tidak menaati Bulan akan jiwanya tersebar di langit. Mereka yang tidak menaati Bulan harus mati. Jika ini bukan aliran sesat, Muyu tidak bisa memikirkan hal lain. Longteng terus melantunkannya, tetapi perbedaannya adalah kali ini, kitab suci di mulut Longteng tidak lagi diterjemahkan. Sebaliknya, itu menimbulkan suara yang sangat canggung. Saat Longteng secara tidak sengaja melantunkannya, tekstur di tanah mulai memancarkan tujuh warna cahaya, dari merah, oranya, kuning, hingga ungu. Pada saat yang sama, terdengar suara guntur yang menggelegar. Itu disertai dengan aura yang menindas. Energi roh di sekitarnya menjadi gelisah. Di luar pagoda penyegel Yao, langit yang semula tenang tiba-tiba dipenuhi awan gelap. Tekanan mengerikan menyebar dari awan. Awan berkelap-kelip dengan kilat ungu. Petir ungu melesat melintasi langit, membawa serta kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Ekspresi seluruh jiwa Yao di pulau Yao tiba-tiba berubah, terutama Helian Kong. Dia berteriak kaget, lalu menoleh ke arah Gui Yezi dan bertanya, Gui Yezi, sebenarnya apa yang kamu biarkan keturunanmu lakukan di pagoda penyegel Yao? Mengapa ada petir berwarna ungu di langit? Mata Gui Yezi bersinar karena terkejut. Dia melihat kilat ungu di langit dan senyuman aneh muncul di wajahnya. Gui Yezi mencibir, bagaimana aku tahu apa yang tersembunyi di menara penekan iblis? Bukankah Tuan Suan Jizi paling mempercayaimu? Bukankah dia sudah memberitahumu bahwa ada sesuatu yang berbahaya di menara iblis penekan? Helian Kong mengertakkan gigi. Ekspresinya tidak dapat dibaca. Dia tiba-tiba menyesal membuka menara setan penekan. Namun, fenomena aneh di atas pulau iblis itu tidak berlangsung lama. Pagoda Zenyau bergetar, dan cahaya biru yang megah membubung ke langit dari pagoda Zenyau. Itu langsung menghilangkan awan gelap di atas pulau iblis, dan petir ungu juga menghilang. Menara iblis penekan sepertinya mencegah sesuatu terjadi. Dragon Finn, berhentilah bernyanyi. Muyu merasa ada sesuatu yang salah. Baru saja, aura kuat menara iblis penekan bersinar, dan kemudian suara guntur yang menggelegar menghilang. Namun, perubahan di istana terus berlanjut. Lampu tujuh warna itu sepertinya dengan panik mencari koneksi, tetapi mereka tidak dapat menemukannya setelah sekian lama. Mereka seperti lalat tanpa kepala. Muyu buru-buru menghentikan Dragon Finn, menyelah nyanyiannya. Dragon Finn berhenti dan melihat sekeliling dengan heran. Rasanya sangat aneh. Saat ini, tanah sudah tidak rata lagi. Beberapa garis di tanah sudah mulai menanjak dan tidak rata. Garis-garis di langit-langit berlawanan dengan tanah. Jika garis-garis di tanah naik, langit-langitnya akan tenggelam. Saat Dragon Finn berhenti bernyanyi, semua lampu warna-warni perlahan menghilang. Garis-garis yang menonjol dan cekung itu pun perlahan kembali ke keadaan semula. Apa yang sedang terjadi? Cacing tanah besar, kenapa kamu tidak menerjemahkannya sekarang? Suai kecil bertanya. Saya tidak bisa menerjemahkannya. Itu hanya serangkaian suara sederhana tanpa arti khusus. Tampaknya digunakan untuk memanggil hal-hal ini. Juga, ini sangat aneh. Ketika saya memikirkan hal-hal ini, saya sepertinya memasukkan sesuatu yang sangat aneh. Menyatakan, jika Muyu tidak meneleponku, aku tidak akan bisa kembali sama sekali, kata Dragon Finn dengan bingung. Muyu berjalan mengitari garis di tanah dan berkata, kamu mungkin baru saja memulai semacam ritual. Aku tidak tahu untuk apa ritual ini, tapi itu jelas bukan hal yang baik. Dia tidak dengan mudah masuk ke dalam antrean. Sebaliknya, dia berjalan ke dinding dan melihat reliefnya. Pada awalnya, Muyu mengira bahwa pola pada relief tersebut adalah postur para pembudidaya yang terbang di udara. Namun, dia segera menemukan banyak tempat yang tidak normal. Relief di sini terbagi menjadi dua lapisan. Lapisan terluar adalah postur para pembudidaya yang terbang di udara. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, itu bukan hanya kultifator. Ada juga setan dan yumon. Relief lapisan kedua bergambar laki-laki dan perempuan. Para pria itu gagah berani dan mengesankan. Para wanita itu anggun dan cantik seperti peri. Mereka seperti dewa di langit. Mereka semua diam-diam melihat tiga balapan terbang. Ada senyuman tipis di sudut mulut mereka. Suai kecil mengeluarkan suara kejutan yang lembut, seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Kemudian, dia mengulurkan kaki kecilnya dan dengan lembut menyodok relief itu kepada para penggarap. Tiba-tiba, patung relief itu tampak hidup saat mulai berputar. Semua kultifator diri, iblis, dan iblis yumong terbang menuju orang-orang seperti dewa di belakang mereka dengan senyuman di wajah mereka. Orang-orang itu pun membuka tangannya seolah sedang menyambut tiga balapan. Itu adalah penyamaran dari monster bertanduk bersayap daging. Suai kecil bereaksi dengan cepat. Sebuah pisau tajam setipis sayap jangkrik muncul dari tangannya dan menusuk para dewa yang gagah berani. Wajah patung-patung itu langsung berubah menjadi ganas. Mereka semua berubah menjadi monster bertanduk bersayap daging dan menghindari pedang tajam suai kecil. Salah satu monster bertanduk bersayap daging tidak bisa mengelak tepat waktu dan langsung dipotong menjadi dua oleh suai kecil. Monster bertanduk bersayap daging itu mulai tertawa aneh. Mereka benar-benar menangkap manusia, iblis, dan yumong yang terbang ke arah mereka dan mencabik-cabiknya sebelum menelannya ke dalam perut mereka. Segera, semua pembudidaya, yumong, dan iblis dimakan oleh monster bertanduk bersayap daging. Mereka meraung marah pada suai kecil, tapi tidak mengeluarkan suara. Setelah berputar membentuk lingkaran, semua patung secara bertahap kembali ke bentuk aslinya. Tiga ras lainnya yang telah dimakan muncul kembali. Monster bertanduk bersayap daging juga berubah kembali menjadi sosok seperti dewa dan melihat ketiga ras lainnya. Reliefnya sungguh terlalu aneh. Mereka mengulangi gerakan aslinya berulang kali. Muyu tidak bisa tidak bertanya-tanya tempat apa ini. Apakah monster bertanduk bersayap daging ini memakan kita sebagai makanan? Muyu berkata dengan jijik. Dia memikirkan Akatsuki di lembah pemakaman masal. Monster bertanduk bersayap daging yang menjijikan itu memenjarakan semua mayat dan jiwa di Yellow Spring Course Water menjadi bagian dari tubuhnya. Namun, harus ada batasan khusus. Muyu ingat bahwa Akatsuki tidak bisa membunuh orang yang meninggal karena sebab yang tidak wajar. Dengan kata lain, monster bertanduk bersayap daging ini sebenarnya sedang memakan orang mati. Karena ada upacara pengorbanan di sini, aku khawatir tempat ini digunakan untuk memanggil monster bertanduk bersayap daging. Kita harus berhati-hati dan tidak melakukan kesalahan yang sama seperti sebelumnya. Muyu melihat sekeliling. Istana ini mungkin tidak sederhana. Itu mungkin ada hubungannya dengan klan bulan. Sebelumnya, Dragonfin secara tidak sengaja memicu semacam upacara pengorbanan. Namun, pagoda penyegel Yao tampaknya telah memblokir koneksi tersebut, menyebabkan cahaya warna-warni dari upacara pengorbanan menjadi sedikit kacau. Jika tebakannya benar, bahkan jika Dragonfin selesai melantunkan upacara pengorbanan, tidak akan terjadi apa-apa. Guru tercerahkan Suan Jizi telah menyegel istana ini di pagoda penyegel Yao miliknya. Jelas, dia tidak ingin hal itu dimanfaatkan oleh orang lain dan menimbulkan konsekuensi yang tidak dapat diubah. Ayo tinggalkan tempat ini, saran naga fin. Muyu mengangguk. Hanya ada satu jalan keluar dari level ini, dan itulah jalan masuk. Dia memikirkannya lagi dan lagi. Pada akhirnya, dia membuat formasi ilusi di pintu masuk tingkat ini untuk menyembunyikan istana. Saat ini, banyak orang muncul di pagoda penyegel Yao. Mereka mungkin telah dipindahkan ke level ini. Guru Suan Jizi yang tercerahkan tidak dengan sengaja melindungi istana ini karena upacara pengorbanan tidak dapat dilaksanakan di pagoda penyegel Yao. Namun, Muyu masih merasa perlu untuk mencegah orang masuk. Dia berjalan kembali ke arah dia datang dan meninggalkan lantai 24. Namun, Muyu tidak menyangka bahwa jauh dari pulau penyegel Yao, di istana tiga lapis dekat tanah reinkarnasi, Bai Jie mengangkat kepalanya dan melihat ke langit seolah dia merasakan sesuatu. 655 Kali ini, lantai 65. Muyu merasa seperti dia mencoba peruntungannya tanpa tujuan. Dia pergi dari lantai 39 ke lantai 24, namun ketika kembali, dia sudah berada di lantai 65. Kapan kita bisa pergi ke lantai 81? Marsikal kecil bertanya. Muyu hanya bisa berharap Gui Siming belum mencapai lantai 81. Jika tidak, setelah Gui Siming menguasai segel reinkarnasi, dia bisa kembali ke masa lalu dan melihat di mana tujuan jiwa berada. Sejujurnya, Muyu juga ingin tahu di mana Sol Return to Heart berada karena Master Dawis Swan Jizi telah memberitahunya bahwa Sol Return to Heart dapat menyembuhkan luka di jiwa ayah Deadwood. Oleh karena itu, Muyu berencana untuk kembali ke masa lalu bersama Gui Siming dan melihat di mana jiwa kembali ke hati sebelum Gui Siming. Lantai 65 adalah koridor yang panjang. Muyu tidak tertarik dengan koridor itu. Dia hanya ingin pergi ke lantai 81. Oleh karena itu, dia tidak menjelajahi apa yang ada di lantai 65. Sebaliknya, dia kembali melewati koridor. Namun, dia masih salah perhitungan. Dia terkejut saat mengetahui bahwa dia masih di lantai 24 ketika dia kembali. Itu adalah aula terang yang sama. Itu aneh. Bukankah kali ini acak? Naga Fin bertanya dengan heran. Muyu berpikir sejenak. Dia menunggu di aula selama satu jam sebelum kembali ke koridor. Kali ini, dia sampai di lantai 75. Lantai 75 adalah menara biasa. Itu kosong. Jelasnya, tidak setiap lantai memiliki sesuatu. Muyu memikirkan jumlah lantai yang baru saja dia lewati. Dia tiba-tiba merasa ada pola kemana pintu keluar itu menuju. Saya mengerti. Pintu keluar setiap lantai mengarah ke lantai yang berbeda pada waktu yang berbeda. Muyu duduk dan mulai menghitung dalam pikirannya. Dia memperkirakan secara kasar waktu yang dihabiskan di lantai 18. Dia menghabiskan sekitar 2 jam melawan Long Sinyun. Dia juga memperkirakan waktu yang dihabiskan di lantai 39. Dia menghabiskan sekitar 4 jam untuk memeriksa monster bertanduk bersayap daging di lantai 39. Dia menghabiskan sekitar 2 jam di aula. Hanya berdasarkan ini, dia masih tidak tahu kemana arah lorong setiap lantai. Setelah menunggu seperempat jam, dia berjalan menuju lorong lagi. Kali ini, di lantai 11. Untuk memahami aturan bagian ini, Muyu menghabiskan 2 jam lagi berkeliling setiap lantai, mencatat waktu dan tempat di setiap lantai. Pagoda penyegel Yao memiliki 99 lantai. Sebenarnya, kita bisa menyimpulkan di lantai mana pintu keluar setiap lantai terhubung pada saat tertentu. Namun cara perhitungan ini agak rumit. Master Daois Suan Jizi adalah master formasi. Secara alami, dia merancang pagoda penyegel Yao melalui deduksi. Bagian utama dari master formasi adalah 8 trigram. Perhitungan posisi 8 trigram sangat rumit. Oleh karena itu, untuk menjadi master formasi yang kuat, seseorang harus memiliki pemikiran deduksi yang luar biasa. Muyu pernah menyimpulkan aturan tangga surgawi di aula arai dan menggunakan 8 langkah untuk mendaki surga untuk memasuki aula arai. Kemampuan deduksinya bisa dikatakan tiada duanya. Aku tahu aturan pagoda penyegel Yao ini. Muyu menganalisis banyak hal. Setelah menghabiskan hampir 14 hingga 16 jam, dia akhirnya memahami poin utamanya. Saat ini, mereka berada di lantai 3. Lantai 3 adalah hutan lebat. Hutan dipenuhi suara serangga dan burung. Di kejauhan, bahkan terdengar auman binatang iblis. Itu sangat meriah. Sekilas Muyu tahu bahwa hutan ini adalah formasi ilusi. Adapun apa yang tersembunyi di hutan ini, Muyu tidak lagi tertarik. Dia berdiri di pintu masuk lubang pohon besar dan memandangi burung-burung yang mengepakkan sayapnya di hutan. Dia memperkirakan waktunya. Baru saja, dia keluar dari lubang pohon ini. Jika dia ingin pergi nanti, dia juga harus melalui lubang pohon ini. Secara teori, setelah 20 jam 45 menit, lantai 3 akan menuju ke lantai 81. Namun, 20 jam terlalu lama untuk kita tunggu. Jadi, kita akan mengubah jalurnya. Setelah 2 jam dan 1.4 jam, lantai 3 akan menuju ke lantai 73. Di lantai 73, kita akan menunggu 1 jam untuk menuju ke lantai 16. Sedangkan untuk lantai 16, kita hanya perlu mengatur waktunya dengan tepat. Karena pada saat itu, jalan menuju lantai 16 akan mulai berubah. Jadi, begitu kita masuk, kita akan langsung lari keluar dan mencapai lantai 81. Muyu sudah merencanakan jalur berikut. Meskipun jauh lebih merepotkan untuk terus berjalan seperti ini, mereka akan mampu mencapai lantai 81 dalam waktu kurang dari 4 jam. Suai kecil mengerti. Tanaman anggur naga bingung. Namun, ia tidak peduli. Bagaimanapun, tidak perlu repot dengan hal semacam ini. Muyu adalah orang yang menjalankan tugasnya. Muyu menunggu di luar lubang pohon selama 2 jam. Setelah 1.4 jam, dia kembali ke lubang pohon. Benar saja, dia telah sampai di lantai 73. Ini membuktikan perhitungan Muyu benar. Selanjutnya, mereka tinggal menunggu 1 jam di lantai 73 dan mereka sudah bisa mencapai lantai 16. Lantai 73 adalah tempat yang tertutup salju putih. Muyu kebetulan keluar dari gubuk kayu kecil. Gubuk itu dibangun di kaki gunung. Ada salju putih di mana-mana. Di belakang gubuk itu ada gunung bersalju, dan di depannya ada dataran putih. Saya merasa seperti kita telah melakukan perjalanan keliling dunia di pagoda penyegel yao milik guru tercerahkan Suan Jisi. Apakah ini termasuk semacam liburan? Kata Dragonfin dengan santai. Banyak lantai pagoda penyegel yao dibangun dengan banyak formasi ilusi. Ada hutan, gunung bersalju, dataran, dan lainnya. Bahkan ada penjara dan istana pemujaan. Rasanya memang seperti bepergian kemana-mana. Menurut teori Muyu, pintu keluar setiap lantai adalah semacam formasi teleportasi. Formasi teleportasi akan terhubung ke lantai berbeda pada waktu berbeda. Beberapa lantai memiliki 2 pintu keluar, sementara lantai lainnya hanya memiliki 1. Ada pola tertentu dalam hal ini, dan Muyu telah menemukan semuanya. Momo-momong, kita sudah mengunjungi beberapa tempat. Formasi ilusi seperti ini bukanlah masalah besar. Muyu duduk di atap gubuk dan memandangi gunung bersalju di belakangnya. Pemandangan yang cukup unik. Namun, Muyu bahkan tidak punya waktu untuk menghargainya sejenak. Tiba-tiba, dia melihat butiran salju muncul dari gunung bersalju di kejauhan. Ada juga fluktuasi energi spiritual. Sepertinya seseorang sedang bertarung sengit. Haruskah kita pergi dan ikut bersenang-senang? Xiao Suai awalnya sedang menggerogoti stick drum ayam, namun stick drum tersebut segera membeku di salju. Dia sangat tidak bahagia. Saat ini, dia sedang memegang pil firestone untuk memanggang stick drumnya. Mengapa kita harus ikut bersenang-senang? Kita akan pergi ketika waktunya habis. Untuk bisa bertarung di sini, itu pasti para iblis dan orang-orang di gerbang neraka. Mereka bisa bertarung satu sama lain. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Muyu tidak ingin terlibat dalam kekacauan ini. Setelah memasuki pagoda penyegel yao, semua orang dipindahkan secara acak ke lantai manapun. Pasti ada orang di lantai ini sejak lama, tapi mereka tidak mengetahui rahasia pagoda penyegel yao, jadi mereka berlarian secara acak di setiap lantai. Muyu hanyalah titik transfer. Namun, pada saat ini, fluktuasi seorang kultifator tahap integrasi tubuh datang dari gunung bersalju di kejauhan. Kerusakan yang disebabkan oleh seorang kultifator tahap integrasi tubuh tidak bisa diremehkan. Pertarungan mereka langsung memangkas gunung bersalju tersebut. Kemudian, suara gemuruh terdengar dari gunung bersalju. Sejumlah besar salju turun dari gunung. Berengsek! Salju longsor! Apakah kamu tidak punya moral? Anda hanya berkelahi dan menyebabkan longsoran salju. Apakah kamu tidak ingin keluar? Muyu berdiri. Dia awalnya ingin mencoba melindungi rumah kayu kecil itu, tetapi kecepatan turunnya salju terlalu cepat. Muyu tidak bisa menghentikannya sama sekali. Meskipun itu adalah susunan ilusi, semua yang ada dalam susunan ilusi sebenarnya dibentuk oleh energi spiritual. Itu sangat agresif. Muyu hanya bisa mengambil siaosuai yang sedang memanggang stick drum dan melompat tinggi. Pada saat yang sama, rumah kayu kecil itu terkubur di dalam salju. Orang-orang di kejauhan masih bertarung dengan gembira. Muyu sudah sangat marah di kaki gunung bersalju. Kamu bajingan, ingat ini. Jangan biarkan aku mencari tahu siapa kamu. Kalau tidak, aku pasti akan menghajarmu. Energi spiritual Muyu tiba-tiba bergetar, dan salju yang mengubur rumah kayu kecil itu terdorong menjauh. Namun, setelah dia membersihkan salju yang mengubur rumah kayu kecil itu, rumah kayu kecil itu sudah menjadi kayu pecah. Jika rumah kayu kecil itu terbuat dari kayu asli, dia masih bisa mengendalikan kayunya dan menyuruh mereka membangun kembali rumah kayu kecil itu. Sayangnya, rumah kayu kecil Muyu juga palsu. Muyu melihat kayu patah di tanah dan tercengang. Bagian di mana dia masuk sepertinya telah hancur. Jangan begitu, kan? Ini hanyalah rangkaian ilusi. Muyu baru saja berjalan melewati lorong itu. Di ujung lorong ada sebuah pintu. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan keluar dari rumah kayu kecil itu. Jika dia ingin kembali, dia bisa langsung masuk ke rumah kayu kecil itu. Namun, rumah kayu kecil itu hancur, dan Muyu tidak dapat menemukan jalan keluar. Muyu dengan hati-hati merasakan susunan rumah kayu kecil itu. Jantungnya berdebar kencang. Dia menemukan bahwa pintu keluar tempat ini telah benar-benar hilang. Persetan dengan ayam panggang dan bebek panggangmu. Sialan, aku ingin melihat bajingan mana yang menciptakan longsoran salju ini. Muyu tidak mengatakan apa-apa dan langsung terbang menuju gunung bersalju yang mengjulang tinggi. Kemudian, dia mendarat di depan kedua belah pihak yang saling berhadapan. Ras Iblis, Boslu, dan Penyunaga Orang-orang dari Gerbang Raka, Guihan dan wanita lain dari Gerbang Raka Wanita di samping Guihan bernama Gui Dai. Wajahnya ditutupi kerudung hitam, dan sosoknya anggun, menampakkan kecantikan yang aneh dan dingin. Namun, Muyu tidak menghargai kecantikan orang-orang dari Gerbang Raka. Namun, kultivasi wanita ini juga berada pada tahap persatuan. Kali ini, orang-orang dari Gerbang Raka yang datang ke Pulau Iblis tidak mudah untuk dihadapi. Beberapa dari mereka juga memperhatikan kedatangan Muyu. Kali ini, gunung bersalju yang awalnya terpencil tiba-tiba menjadi hidup. Itu kamu, Guihan mengertakkan gigi dan menatap Muyu. Sebelumnya, karena Muyu, dia hampir dibunuh oleh Gui Yeming. Sekarang, melihat Muyu, dia sudah terbakar amarah. Dibandingkan dengan reaksi orang-orang dari Gerbang Raka, Boslu merasa lega karena hubungannya dengan Muyu jelas lebih baik. Baru saja, siapa yang tidak memiliki mata dan menciptakan longsoran salju? Apakah kalian begitu bosan hingga bola kalian sakit? Muyu dengan marah menegur. Kamu beruntung longsoran salju tidak menguburmu. Guihan berkata dengan acuh tak acuh. Kau ingin diberi pelajaran. Jika kamu ingin bertarung, tidak bisakah kamu pergi ke tempat lain? Sekarang longsoran salju telah memblokir pintu keluar, kita tidak bisa keluar lagi. Kata Muyu. Pintu keluarnya diblokir. Kami baru saja keluar dari rumah kayu kecil itu. Bukankah pintu keluarnya seharusnya ada di tempat lain? Boslu bertanya dengan heran. Tampaknya orang-orang ini tidak mengerti bahwa pintu masuk sebenarnya adalah pintu keluar. Faktanya, biasanya ada dua pintu masuk di menara penekan iblis, tetapi beberapa lantai hanya memiliki satu pintu keluar. Rumah kayu kecil itu hancur, yang berarti Muyu harus mencari jalan keluar lain. Kalian benar-benar membuat masalah bagiku. Boslu, saya sangat sibuk sekarang. Aku akan pergi dulu. Hati-hati, jika Muyu tidak terburu-buru untuk pergi ke lantai 81, dia pasti akan menyelesaikan masalah dengan orang-orang dari gerbang neraka. Meskipun Guihan dipenuhi dengan niat membunuh terhadap Muyu, dia tidak berpikir untuk menghentikan Muyu. Bahkan Gui Siiming, yang memiliki enam anak kembar, menderita kerugian besar di tangan Muyu. Dia tidak akan menjadi lebih baik, jadi dia menekan kebencian di hatinya. Guihan memandang Boslu dengan dingin. Sedangkan kalian para iblis, serahkan seribu penguasa penenang laut dengan patuh. Muyu hendak berbalik ketika dia mendengar kata-kata penguasa seribu penenang laut. Dia segera berbalik dan menatap Boslu dengan heran. Seribu penguasa yang menenangkan laut. Harta karun Raja Goblin Laut Yuji yang ada di tanganmu. 656 Boslu memandang Muyu dengan hati-hati. Dia harus berhati-hati dalam hal ini. Bagaimanapun, Muyu adalah manusia. Ada penghalang antara dia dan iblis. Seribu penguasa penenang laut adalah harta ajaib Raja Goblin Laut. Umat manusia pasti menginginkannya. Muyu, teman mudaku, aku harap kamu tidak ikut campur dalam hal ini. Aku tidak ingin mempersulitmu. Seribu penguasa penenang laut adalah milik Raja Goblin Laut. Aku akan melindunginya meskipun aku harus mati. Boslu berkata dengan tegas. Penyunaga juga memandang Muyu dengan hati-hati. Saat Guihan mengucapkan, seribu penguasa yang menenangkan laut, Boslu dan penyunaga tahu bahwa ini tidak akan berakhir dengan baik. Mereka sudah kesulitan menghadapi Guihan dan Gui Dai. Mereka tidak menyangka Muyu akan datang. Dengan kekuatan Muyu, jika dia ingin membantu orang-orang di gerbang neraka melawan iblis, Boslu dan penyunaga tidak akan mampu mengatasinya. Kau menemukan seribu penguasa yang menenangkan laut. Di mana kamu menemukannya? Apakah pada level ini, Muyu bertanya lagi. Ya, kami menemukannya di gunung salju ini. Kenapa? Apakah kamu juga tertarik dengan seribu penguasa penenang laut? Guihan menatap Muyu dengan dingin. Tentu saja aku tertarik. Apakah kamu tidak berbicara omong kosong? Muyu melirik Guihan dan kemudian menoleh ke Boslu. Mendengar kata-kata Muyu, wajah Boslu menjadi semakin pucat. Dia diserang oleh Gui Yeming di laut dan terluka parah. Dia belum memulihkan setengah dari kekuatannya. Ketika dia bertarung melawan dua orang gerbang neraka pada tahap sintesis bentuk, dia mengandalkan senjata jiwa yang diberikan oleh jiwa iblis di pulau itu. Kalau tidak, dia dan penyunaga tidak akan mampu menahan serangan itu. Sekarang setelah Muyu bergabung dalam pertempuran, Boslu tidak memiliki peluang untuk menang. Dia tahu potensi Muyu. Dia telah mengalahkan Long Yeli di tahap sintesis bentuk. Dalam hal ini, Boslu harus menghadapi tiga orang yang berkultivasi pada tahap sintesis bentuk. Teman kecil Muyu, demi tuan naga sejati, bisakah kamu tidak ikut campur dalam masalah ini? Boslu bertanya dengan sungguh-sungguh. Muyu memandang Gui Han dan Gui Dai dan berkata dengan serius, tidak, saya harus campur tangan dalam masalah ini hari ini. Teman muda Muyu, kamu. Boslu tampak sedikit getir. Muyu memiliki naga asli di sisinya, jadi dia sangat sopan kepada Muyu. Tapi sekarang Muyu ingin mengganggu seribu kaki laut. Hal ini tidak diragukan lagi akan memberikan banyak tekanan padanya. Penatua Lu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Penyunaga juga memiliki senjata jiwa tulang iblis di tangannya. Dengan senjata jiwa tulang iblis, dia hampir tidak bisa melawan kupu-kupu hantu. Namun, dia tidak yakin bisa mengalahkan Muyu. Boslu menggelengkan kepalanya. Sekarang setelah Muyu bergabung dalam pertempuran, mereka akan mendapat masalah. Melihat sikap Muyu, Gui Han tersenyum munafik. Jadi, kamu berencana untuk bergandengan tangan denganku. Saya tidak berpikir bahwa akan ada saatnya kita bisa melepaskan dendam kita. Ini bagus. Anda dan saya akan bekerja sama untuk merebut laut seribu kaki. Adapun siapa yang pada akhirnya akan mendapatkan harta karun itu, terserah takdir. Menurut kepribadian Gui Han, dia tidak akan bekerja sama dengan orang lain. Namun, Boslu dan Penyunaga memiliki senjata jiwa yang kuat. Mereka berasal dari pemimpin klan Yao dan berada di level yang sama dengan Gui Yesi. Senjata jiwa Gui Han tidak bisa dibandingkan, jadi akan sangat merepotkan untuk menjatuhkan kedua anggota klan Yao. Gui Han berencana meminjam kekuatan Muyu terlebih dahulu. Setelah membunuh dua anggota klan Yao, Gui Han yakin dia dan Gui Dai bisa bekerja sama untuk menjatuhkan Muyu. Goski keluar dari tubuhnya dan menutupi langit saat dia bergegas menuju Boslu lagi. Gui Dai sudah bergegas menuju Penyunaga, yang memiliki senjata jiwa. Boslu memegang senjata jiwa di tangannya dan memandang orang-orang dari gerbang neraka dengan berat hati. Lalu dia menatap Muyu dengan ketakutan. Hatinya sudah tenggelam ke dasar lembah. Dalam pertarungan tadi, luka lama Boslu sudah kambuh. Ini adalah bencana demi bencana. Tapi sosok Muyu tiba-tiba muncul. Muling terbang ke langit dan membubarkan semua ki hantu. Dia berdiri di depan Boslu dan memandang Gui Han dengan mengejek. Dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri untuk berpikir bahwa aku akan bergandengan tangan denganmu jika aku ikut campur. Mata Boslu melebar dan dia mendongak. Gui Han memandang dengan marah pada Goski-nya yang telah dikalahkan dan berkata dengan suara rendah, Muyu, kita semua adalah manusia. Saat menghadapi binatang iblis, bahkan jika kita memiliki keluhan, kita harus mengesampingkan keluhan kita untuk sementara dan bekerja sama untuk menghadapi binatang iblis. Apakah Anda ingin mengkhianati umat manusia lagi? Ketika Muyu membunuh Gui Suanyu di lapisan surga kedua, dia dicap sebagai pengkhianat. Ini adalah sesuatu yang diketahui dengan baik oleh orang-orang dari gerbang neraka. Mengkhianati, Huff, biar ku beritahu padamu, justru karena aku manusia maka aku ingin ikut campur dalam masalah ini. Aku sama sekali tidak akan membiarkan kalian orang-orang Hellgate menyakiti Raja Daemon manapun. Suara Muyu tidak nyaring, tapi berisi gelombang kemarahan yang mengepul, menyebabkan Gui Han tercengang. Kata-kata Muyu seperti guntur di telinga Boslu. Dia pikir dia salah dengar. Bagaimana bisa manusia seperti Muyu mengatakan hal seperti itu? Muyu ingin melindungi Raja Yao. Apakah ini benar-benar sesuatu yang akan dikatakan Muyu? Muyu muda, kamu. Kamu ingin membantu kami. Boslu memandang Muyu dengan ragu. Muyu adalah manusia dan tidak ada hubungannya dengan Raja Yao. Kenapa dia ingin melindungi Raja Yao? Boslu memikirkan sebuah kemungkinan. Apakah karena Kiao Sui? Jangan khawatir. Dengan adanya ku di sini hari ini, orang-orang dari gerbang neraka tidak akan mampu mengambil penguasa seribu penenang laut. Seribu penguasa penenang laut seharusnya menjadi milik Raja Yao Laut, Yu Jiang, kata Muyu dengan tenang. Dia membantu Raja Yao bukan karena Kiao Sui, tetapi karena Jian Ying Chen Feng, Huan Ying Qingyu, dan Xuan Jizi semuanya mengatakan bahwa Raja Yao harus dilahirkan. Muyu sekarang samar-samar mengerti apa yang dimaksud Xuan Jizi. Raja Iblis Keraputi bertarung melawan monster bertanduk bersayap daging, dan Huan Ying Qingyu melindunginya agar tidak dibunuh oleh klan bulan yang kuat. Itu sebabnya dia memilih untuk menyegel Raja Iblis Keraputi. Raja Iblis Elang Pasir disegel oleh Tuan Muyu, Jian Ying Chen Feng, untuk melindungi Raja Yao. Bagaimana Muyu bisa memukul Raja Yao ketika dia terjatuh? Terlebih lagi, Raja Iblis Keraputi yang Muyu kenal tidak seganas yang dikatakan legenda dunia budidaya. Meskipun Raja Iblis Keraputi tanpa malu-malu mengancam Muyu untuk menjadi menantu laki-lakinya, dia tidak pernah melakukan sesuatu yang berlebihan terhadap umat manusia. Terlebih lagi, dalam ilusi yang ditinggalkan oleh Xuan Jizi, Raja Laut Yao bukanlah orang yang tidak masuk akal. Hanya saja keyakinan mereka berbeda. Raja Yao dan yang lainnya berperang melawan penindasan Klan Bulan, itulah sebabnya mereka dibunuh. Sekarang Klan Bulan mulai bergerak, mereka harus bergantung pada sepuluh Raja Yao untuk memikirkan cara melawan Klan Bulan. Niat membunuh Guihan melonjak ke langit. Dia memandang Muyu dan berkata, Sepertinya kamu memang pengkhianat umat manusia. Pengkhianat umat manusia adalah mereka yang berasal dari gerbang neraka. Saya belum menyelesaikan masalah Anda berkolusi dengan Klan Bulan. Saya selalu mengatakan bahwa jika ada satu orang yang berkurang dari gerbang neraka di dunia kultifasi, dunia akan menjadi sedikit lebih damai. Hari ini, saya akan menangani Anda terlebih dahulu, agar Anda tidak membawa bencana ke dunia manusia. Muyu masih sangat marah karena orang-orang dari gerbang neraka membantu Akatsuki di lembah pemakaman masal. Orang-orang dari gerbang neraka telah melakukan segala macam hal yang keterlaluan, namun mereka masih berani memercikan air kotor ke sini. Pedang Klon bayangan di tangan Muyu merespons. Lampu hijau meledak dan menyatu ke dalam kehampaan. Rune formasi melonjak, dan pedang Kyi yang kuat menutupi langit dan bumi saat menyelimuti Guihan. Gui Dai, ayo! Guihan berbalik dan mundur tanpa ragu-ragu. Dia memahami kekuatan Muyu dan tahu bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun di depan Muyu hari ini. Bahkan jika dia ingin membunuh Muyu, dia tidak akan gegabuh. Tapi bos lu memblokir Guihan dengan senjata jiwa di tangannya. Teman kecil Muyu, meskipun aku tidak tahu mengapa kamu memilih untuk membantu kami, aku tetap tidak ingin melibatkanmu. Selama kamu membunuh mereka berdua, kamu tidak akan disalahkan oleh umat manusia tanpa alasan. Alasan di masa depan, bos lu tidak ragu sama sekali. Setiap orang berhak membunuh orang-orang dari gerbang neraka. Xiao Suai, Long Teng, ajari orang-orang dari gerbang neraka pelajaran yang bagus. Kata Muyu. Oke, Xiao Suai melempar tulang itu dan melompat ke bahu Muyu. Long Teng telah beristirahat selama setengah hari. Dengan bantuan Muyu, dia sudah pulih hingga 70 hingga 80 persen. Dia juga mendarat di sisi lain bahu Muyu. Bos lu memandang Long Teng dengan kagum. Kemudian dia merasa ada yang tidak beres dengan Long Teng, tapi dia tidak tahu apa yang salah. Arai penghubung hati angin-angin muncul di bawah kaki Muyu. Pola susunan hijau menyelimuti komandan kecil dan Long Teng. Petir biru tiba-tiba menyala dari tubuh komandan kecil. Serangkaian kilatan petir menyambar, dan Long Teng langsung membesar. Aura di tubuhnya meningkat tajam. Setiap sisik naga di tubuhnya bersinar dengan pola naga yang mulia. Ini adalah pola naga. Tuan naga sejati, Anda telah menembus tahap pemutusan roh. Bos lu berteriak kaget. Benar, matamu bagus. Long Teng mengangkat kepalanya dengan bangga. Lalu dia berbalik dan menelan pedang Ki Muyu. Seluruh tubuhnya seperti pedang tajam yang tak seorang pun berani menyentuhnya. Ya, Tuan naga sejati. Bos lu menjawab dengan kagum. Dia telah membawa penyunaga ke Gui Dai. Muyu dan yang lainnya sudah mengepung Gui Han. Aura mereka seperti matahari di langit, membuat Gui Han merasakan tekanan yang sangat besar. Terakhir kali kamu berencana menjebaku. Sekarang kita harus menyelesaikan masalahnya. Muyu mengangkat pedang klon bayangannya dan mengarahkannya ke Gui Han. Sekarang setelah dia memiliki alat jiwa Helian Kong, itu sudah lebih dari cukup untuk menghadapi Gui Han yang berada di tahap sintesis bentuk. Ekspresi Gui Han dingin, tapi tiba-tiba dia menunjukkan senyuman sinis. Muyu, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengalahkanku dengan kekuatanmu? Apakah aku bisa atau tidak, kita akan tahu setelah aku membunuhmu. Muyu mengayunkan pedang klon bayangannya. Pedang agung Ki menebas. Setiap pedang Ki sangat menakjubkan. Seolah-olah mereka bisa membasmi semua kejahatan di dunia. Mereka semua menghancurkan goski padat yang dikumpulkan Gui Han. Gui Han tidak berani menghadapi pedang ini secara langsung. Dia tahu betapa kuatnya pedang Ki Muyu, tapi dia tidak menghindar. Tangannya tiba-tiba bersinar dengan cahaya pelangi. Cahaya pelangi ini datang terlalu tiba-tiba. Bahkan Muyu tercengang. Dia tidak mengerti kapan orang-orang di gerbang neraka berubah warna. Sinar cahaya tujuh warna terjalin di udara, membentuk penghalang yang melindunginya. Pada saat ini, jari-jari Gui Han bersinar dengan sinar abu-abu. Mereka terjalin dengan cepat di depan dadanya, menggambar sebuah garis. Kemudian, dia mengarahkan jarinya ke depan, dan seberkas cahaya merah keluar. Lampu merah dengan cepat meluas di udara. Kemudian, seolah membengkak, dengan cepat berubah menjadi sosok manusia. Monster bertanduk bersayap daging. Muyu memandang Gui Han dengan heran dan berteriak, kalian orang-orang gerbang neraka, dari mana monster bertanduk bersayap daging ini berasal. Huff, Bajingan, ini adalah Dewa Bulan yang agung. Anda berani tidak menghormati Dewa Bulan. Anda sedang mendekati kematian. Gui Han tertawa. Monster bertanduk bersayap daging merah itu tampak seperti hantu. Itu lebih seperti jiwa, tapi aura di tubuhnya nyata. Tampaknya tidak palsu sama sekali. Muyu pernah melawan monster bertanduk bersayap daging sebelumnya, jadi dia sangat akrab dengan auranya. Kamu adalah manusia dan yumon yang baru saja datang. Sepertinya aku harus memberimu pelajaran. Monster bertanduk bersayap daging merah itu membuka mulutnya yang pecah-pecah dan tertawa. Baru saja, mungkinkah Anda adalah salah satu monster jelek di penjara tingkat 39? Muyu terkejut. Dia ingat monster bertanduk bersayap daging itu dikurung di penjara. Sebagai pemimpin dari formasi Glipsek, dia sangat akrab dengan formasi. Penjara tingkat 39 tampak seperti pagar besi biasa, tetapi sebenarnya tidak bisa ditembus. Bahkan Muyu tidak bisa mendekat, jadi monster bertanduk bersayap daging itu tidak bisa melarikan diri. Bagaimana Guihan melepaskan orang-orang menjijikan ini? 657 Monster bertanduk bersayap daging telah menerkam Muyu. Kedua tanduk di dadanya sangat tajam, mengeluarkan cahaya merah di udara dengan kekuatan yang tak tertandingi. Muyu tidak meremehkan monster bertanduk bersayap daging ini. Monster bertanduk bersayap daging ini jauh lebih kuat dari Akatsuki yang pernah dilihatnya sebelumnya. Jelas sekali, Guihan telah menggunakan beberapa teknik rahasia khusus untuk meningkatkan kekuatan monster bertanduk bersayap daging itu. Kalau tidak, mustahil bagi mereka menjadi begitu kuat setelah dikurung selama ribuan tahun. Pedang bayangan Muyu mengumpulkan kekuatan jiwa yang kuat dan mengayun ke atas untuk menemui tanduk monster bertanduk bersayap daging itu. Tapi apa yang tidak disangka Muyu adalah ketika pedang bayangannya menyentuh tanduk panjang, mereka benar-benar menembusnya, dan tanduk tajam itu menghantam dadanya dengan keras, membuatnya terbang. Dia menstabilkan tubuhnya di udara, lalu sosoknya melintas dan menjauh dari monster bertanduk bersayap daging itu. Dia menunduk untuk melihat dadanya. Dadanya masih utuh, tapi dia merasakan sakit yang tak terlukiskan di sekujur tubuhnya. Ini adalah jiwa, serangan jiwa. Muyu dengan cepat menghindari tanduk monster bertanduk bersayap daging itu, tapi pedang bayangannya tidak bisa melukainya sedikitpun. Setiap kali pedang bayangannya mengudara, seolah-olah tidak mengenai apapun, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Di masa lalu, bahkan jika itu adalah jiwa, mustahil baginya untuk utuh di bawah pedang bayangannya, karena pedang bayangan memiliki keberadaan muling, yang berspesialisasi dalam menekan jiwa. Namun wujud monster bertanduk bersayap daging itu menjadi sangat aneh, dan ia tidak takut sama sekali pada muling. Ini bukan jiwa, ini bayangan. Monster bertanduk bersayap daging dan orang-orang dari gerbang neraka pasti menggunakan semacam mantra jahat dan kuat bersama-sama, kata komandan kecil dengan terkejut. Bagaimana kita mematahkan mantra ini? Muyu mencondongkan tubuh ke samping untuk menghindari tanduk tajam dan menendang sayap monster itu, tapi dia masih bisa menembusnya. Dia hampir terluka oleh tanduk monster itu lagi. Dia benar-benar menerima pukulan secara pasif. Hanya orang lain yang bisa memukulnya, dia tidak bisa memukul orang lain. Bunuh saja orang yang menggunakan mantra itu. Bulu putih di tubuh komandan kecil bersinar dengan percikan biru, dan pedang besar berwarna biru menebas ke arah Guihan. Petir yang kuat berubah menjadi sambaran petir dan langsung mendarat di penghalang tujuh warna di sekitar tubuh Guihan. Petir yang memenuhi langit berkedip-kedip dan tersebar, menutupi seluruh penghalang dengan sambaran petir tipis yang berdenyut kencang. Tapi penghalang pelangi bergetar sedikit, dan semua petir langsung hilang. Di saat yang sama, nafas berbentuk pedang Dragonfin telah tiba, tapi tidak memberikan efek apapun pada penghalang pelangi. Cangkang kura-kura yang keras sekali. Dragonfin berteriak di udara. Bahkan cakar naganya tidak mampu menembus pertahanan itu. Penghalang tujuh warna itu sangat aneh, tapi juga sangat kokoh. Itu melindungi Guihan, yang merupakan perapal mantra, jadi tidak ada cara untuk menghentikan mantra Guihan. Seranganmu tidak bisa melukai Guihan. Hantu Han tertawa dingin. Muyu memikirkan sesuatu. Karena Guihan memiliki kemampuan untuk memanggil monster bertanduk bersayap daging, dia tidak perlu takut. Tapi ketika dia melihat sikap Muyu, dia memilih mundur daripada membunuhnya secara langsung. Jelas, dia punya kekhawatirannya sendiri. Tidak mungkin Guihan bisa menggunakan teknik sekuat yang dia inginkan. Tangan Guihan membentuk segel lain, dan cahaya orannya muncul dari cahaya pelangi. Kemudian, cahaya orannya itu dengan cepat memanjang dan berubah bentuk di udara, berubah menjadi monster bertanduk bersayap daging berwarna orannya yang langsung menerkam komandan kecil. Tanduk orannya yang tajam tidak menunjukkan belas kasihan. Sayap berdaging itu mengepak, dan tanduknya tiba dalam sekejap. Bahkan petir tidak dapat menghentikan mereka, dan tanduknya telah menembus tubuh komandan kecil. Aiyah, teriak komandan kecil. Tikus kecil, kamu baik-baik saja. Dragonfin bertanya, tapi tangan Guihan bersinar dengan cahaya kuning lagi. Monster bertanduk bersayap daging berwarna kuning mengepakkan sayapnya dan menyerang Dragonfin. Meskipun tubuh Dragonfin sangat besar, kecepatannya sangat lincah. Ia berputar-putar dan menghindari monster bertanduk bersayap daging kuning itu. Tentu saja aku baik-baik saja. Kulitku sangat tebal. Siapa yang bisa menyakitiku? Jawab komandan kecil dengan bangga. Lalu kenapa kamu berteriak? Tubuh Dragonfin seperti pedang tajam yang dengan cepat mengelilingi monster itu. Namun semakin ia bertarung, ia semakin merasa cemberut. Karena selain menghindar, ia tidak bisa membalas. Aku hanya tidak suka benda jelek menyentuh tubuhku. Biarpun itu hantu, aku tidak menyukainya. Perhatikan bagaimana saya memecahkan cangkang kura-kura ini. Komandan kecil sepertinya tidak takut dengan serangan hantu monster bertanduk bersayap daging itu. Tubuh kecilnya bersinar, dan pedang besar berwarna biru di tangannya menghilang. Kemudian, itu berubah menjadi bayangan putih dan melintas di depan penghalang cahaya pelangi guihan. Bilah tajam setipis sayap jangkrik menyembul dari cakar kecilnya. Bilah tajam pada cakar komandan kecil jarang digunakan. Secara umum, ia hanya akan menggunakannya untuk memotong mayat binatang iblis atau makanan keras lainnya. Namun bilah tajam pada cakar kecilnya sangat tajam. Bagaimanapun, Muyu belum pernah melihat apapun yang tidak bisa dipotong oleh komandan kecil. Benar saja, bila tajam komandan kecil menembus penghalang cahaya pelangi tanpa halangan apapun. Cakarnya hanya tergores ringan, dan penghalang cahaya pelangi benar-benar dibelah paksa olehnya. Apa? Guihan memandang komandan kecil dengan kaget dan marah. Penghalang cahaya pelangi yang tidak bisa dihancurkan sebenarnya dirusak oleh seekor binatang kecil. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga. Dia mengangkat spanduk hantu di tangannya. Roh-roh kebencian yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju komandan kecil. Petir biru segera muncul di tubuh komandan kecil dan bertabrakan dengan roh-roh yang kesal. Semua roh yang kesal disetrum oleh komandan kecil. Namun, komandan kecil juga terpesona oleh ki hantu tirani. Guihan juga mundur. Dia cukup takut dengan guntur surgawi yang cemerlang dari komandan kecil. Muyu masih berurusan dengan monster bertanduk bersayap daging. Dia masih tidak bisa mengenai hantu-hantu ini. Namun, dia menemukan bahwa setelah monster bertanduk bersayap daging menggunakan serangan tirani pertama mereka, kecepatan mereka telah melambat. Mereka tidak bisa terus memberikan ancaman padanya. Serangan hantu orang ini adalah serangan sekali pakai. Pantas saja Guihan tidak memiliki niat untuk bertarung dengan kita sejak awal. Kata Muyu. Di saat yang sama, monster bertanduk bersayap daging berwarna hijau, cian, biru, dan ungu muncul sekali lagi. Keempat jenis monster bertanduk bersayap daging ini masing-masing lebih kejam dari yang lain. Terutama monster bertanduk bersayap daging berwarna ungu. Auranya telah mencapai lapisan kesembilan dari alam kombinasi. Meskipun serangan monster ini adalah serangan sekali pakai, monster di belakang mereka menjadi semakin cepat. Ketika monster bertanduk bersayap daging ungu dan biru bergegas menuju Muyu, Muyu hampir tidak punya cara untuk menghindar. Segera setelah dia berteleportasi, tanduk monster bertanduk bersayap daging ungu itu menusuk ke arah kepalanya. Jika dia ditusuk, kepalanya mungkin akan terasa sangat sakit. Dia bahkan mungkin kehilangan kemampuan untuk melawan. Muyu langsung menghilang ke dalam muling, membiarkan muling bertemu dengan hantu monster bertanduk bersayap daging. Pengeboman yang kuat masih membuat muling terbang. Namun, Muyu mampu melindungi dirinya sendiri. Dia terbang keluar dari muling. Tujuh monster bertanduk bersayap daging di udara tidak lagi menyerang. Sebaliknya, mereka dengan arogan memandang Muyu. Guihan dilindungi di tengah oleh tujuh monster bertanduk bersayap daging. Penghalang tujuh warna di sekelilingnya telah menghilang. Saat itulah Muyu melihat benda di tangannya. Itu adalah bola transparan. Bagian dalamnya seperti lensa. Ada pantulan pagar yang tak terhitung jumlahnya. Dan di dalam pagar ada monster bertanduk bersayap daging. Ini adalah cerminan dari penjara tempat klan Yue di penjara di lantai 39 Pagoda Penyegel Yao. Menggunakan pantulan untuk memanggil hantu monster bertanduk bersayap daging dari penjara. Muyu mengerutkan kening. Ini adalah pertama kalinya dia melihat gerbang neraka melakukan hal seperti ini. Tidak hanya itu, setelah memanggil hantu monster bertanduk bersayap daging, musuh masih bisa melancarkan serangan sekuat itu. Sungguh luar biasa. Meskipun, formasi meraj, juga dapat memproyeksikan bayangan dari jauh tanpa kerusakan apapun, bayangan yang diproyeksikan ini tidak memiliki kekuatan membunuh apapun. Mustahil juga bagi mereka untuk memiliki kemampuan untuk merusak jiwa seperti monster bertanduk bersayap daging. Bagaimana orang-orang di gerbang neraka melakukan kemampuan aneh ini? He he, tidak mudah menggunakan bayangan untuk keluar. Sayang sekali aku tidak membunuh orang ini. Monster bertanduk biru bersayap daging itu tertawa sinis. Ini masih menara penyegel Yao. Tujuan kita bukan untuk berkeliaran di sekitar menara penyegel Yao. Hei, pelayan hantu, cepat pikirkan cara untuk meninggalkan menara penyegel Yao. Monster bertanduk bersayap daging umu itu menoleh dan berteriak pada Guihan. Guihan tidak senang dimarahi. Sebaliknya, dia berkata dengan hormat, Tuan Dewa Bulan, anak nakal ini menghalangi jalanku. Dia tidak akan membiarkanku pergi. Itu hanya manusia nakal. Jika dia ingin mati, biarkan saja. Kata monster bertanduk bersayap daging hijau. Muyu dengan dingin melihat hal menjijikkan di depannya. Pedang klon bayangan di tangannya bersinar hijau lagi. Kalau begitu, mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya. Meskipun dia tahu bahwa Guihan tidak bisa melepaskan monster bertanduk bersayap daging dari lantai 39 menara penyegel Yao, Guihan tidak bisa mengatur mantra ini tanpa alasan. Untuk memproyeksikan hantu monster bertanduk bersayap daging dan membiarkan mereka melihat dunia luar, Guihan pasti memiliki rahasia yang tak terkatakan. Apa menurutmu kita hanya bertujuh? Kamu terlalu naif. Jika hantu kita melukai organ vital, mereka juga dapat membunuh orang. Kita juga bisa meminjam jenazah orang mati untuk hidup dengan cara lain. Monster bertanduk bersayap daging ungu itu menjulurkan lidahnya yang panjang berwarna ungu dan menjilat bibirnya yang pecah-pecah. Itu mencibir. Tubuh bocah ini lumayan. Dia seharusnya bisa kita kendalikan untuk waktu yang lama. Tubuhnya adalah milikku. Monster bertanduk bersayap daging biru itu terkekeh. Guihan, pinjamkan aku tubuhmu sebentar. Aku akan membunuhnya dulu. Monster bertanduk bersayap daging ungu itu menoleh dan berkata. Ekspresi Guihan berubah. Dia berkata dengan suara gemetar, Tetapi Tuan Dewa Bulan, jika kamu melakukan itu, aku akan. Apa? Bukankah suatu kehormatan bagimu untuk dipilih olehku? Monster bertanduk bersayap daging ungu itu terkekeh. Guihan sangat ketakutan. Dia segera berkata, Tuan Dewa Bulan, akulah yang bertugas membawamu keluar. Kami sudah mengatur segalanya untukmu. Begitu kamu pergi, kamu bisa. Tapi kamu tidak bisa mengalahkan bocah ini. Aku tidak bisa membiarkan kesalahan terjadi. Saat monster bertanduk bersayap daging ungu itu berbicara, Tubuhnya bersinar. Sebelum Guihan sempat bereaksi, Itu sudah memasuki tubuh Guihan. Tidak. Guihan hanya sempat menjerit putus asa. Setelah itu, seluruh tubuhnya bergetar hebat. Sinar cahaya ungu keluar dari tubuhnya dan menyelimuti dirinya. Kemudian, cahaya ungu menyala dan membentuk lingkaran cahaya yang menyelimuti Guihan. Tubuh hamba hantu tidak buruk. Yinqi sangat berat. Guihan menoleh dan menggerakkan ototnya. Dia memandang tubuhnya dengan puas. Dia kemudian mengepalkan tinjunya, Membuat suara tulang bertabrakan. Aura di tubuhnya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Sepertinya ada jejak kekudusan. Sebagai hamba hantu, Aku harus siap mengorbankan diriku demi tuanku kapan saja. Guihan perlahan mengangkat kepalanya. Matanya berkedip dengan cahaya ungu saat dia menatap muyu. Suaranya tajam dan tidak enak didengar. Rasanya seperti kukunya menggores dinding. Itu membuat bulu kuduk orang berdiri. Awalnya, muyu mengira Guihan tidak ingin menggunakan teknik ini karena cacatnya. Sekarang, muyu mengerti risiko apa yang harus ditanggung Guihan ketika dia menggunakan teknik ini. 658. Monster bertanduk bersayap daging umu itu dengan paksa mengambil tubuh Guihan. Metode kerasukan yang aneh ini membuat hati muyu menjadi dingin. Dia tidak takut tubuhnya akan dirasuki, tapi dia khawatir jika monster bertanduk bersayap daging itu ingin menggunakan metode ini untuk melarikan diri dari pagoda penekan iblis, maka begitu Guihan pergi dari sini dan melepaskan semua bayangan di dalam penjara. Bukankah surga ketiga akan berada dalam bahaya? Bola di tubuh Guihan harus dihancurkan. Aku sudah lama tidak menyedot jiwa manusia. Nak, dengarkan baik-baik. Namaku Ziyuan, agar Anda tidak mati tanpa mengetahui alasannya. Bila ungu panjang dan tipis muncul di tangan Ziyuan, itu tampak seperti seberkas cahaya ungu, tapi sangat tajam. Dengan lambayan tangannya yang lembut, seberkas cahaya ungu melintas. Seberkas gas ungu dingin muncul di kehampaan. Seolah-olah cet ungu jatuh ke dalam air dan menyebar sedikit demi sedikit, memercik dalam jumlah besar. Sebaiknya kamu tetap di penjara dengan patuh. Jangan keluar dan membuat orang jijik. Pedang pemecah bayangan muyu mengayunkan pola formasi. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Tubuhnya sudah menghilang. Kemudian, dia melangkah keluar dari kekosongan di belakang Ziyuan, dan pedang kidingin yang menggigit menebas ke arah Ziyuan. Ding! Bila ungu dan pedang pemecah bayangan saling bertabrakan, menciptakan riak yang kuat. Pedang pemecah bayangan itu sangat lincah. Ia menyerang tubuh Ziyuan dari berbagai arah. Dia tahu di mana kelemahan Ziyuan. Ia memiliki dua tanduk di dadanya. Mematahkan kedua tanduk ini akan melemahkan kekuatannya. Namun, Ziyuan tetap mempertahankan penampilan Guihan dan tidak mengungkapkan wujud aslinya. Namun kecepatannya juga sangat cepat. Bila ungu di tangannya sangat tajam. Itu seperti ular ungu yang kesal, menelan dan memuntahkan cahaya ungu. Itu menebas ke arah Muyu. Lampu ungu dan lampu hijau berbenturan hebat di udara. Tubuh Ziyuan sangat cepat, dan cahaya ungu menyala dari waktu ke waktu. Cahaya ungu yang melayang di udara juga berubah menjadi bilah tajam dan bergegas menuju Muyu. Dalam sekejap mata, keduanya telah bertukar ratusan pukulan. Semakin banyak Muyu bertarung, dia menjadi semakin terkejut. Dia mengerti bahwa ini belum tentu merupakan kultifasi Ziyuan yang sebenarnya. Karena dia telah terperangkap di pagoda penakluk iblis sepanjang tahun, Ziyuan dan semua monster bertanduk bersayap daging lainnya telah kehilangan sebagian besar budidaya mereka. Namun meski begitu, Ziyuan menjadi begitu kuat setelah mengambil alih tubuh Guihan. Jika bukan karena persenjataan jiwa Helian Kong, Muyu tidak akan mampu bertahan satu putaran pun melawan Ziyuan. Hanya Ziyuan yang sudah sangat kuat. Jika monster bertanduk bersayap daging lainnya juga mendapatkan tubuh, bukankah mereka akan kembali lagi? Petir biru Xiaosuai juga menyambar. Petir yang kuat dan mendominasi bukanlah musuh Ziyuan, tapi Ziyuan jelas tidak suka disetrum. Cahaya ungu di tangannya selalu menghancurkan petir Marsikal kecil pada saat yang tepat, dan kemudian menyapu kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Kecepatan Xiaosuai sudah cukup cepat, tapi masih ditebas oleh pedang ungu yang tak terhitung jumlahnya. Untungnya kulitnya tebal dan kebal. Bila ungu itu bahkan tidak menyebabkan kerusakan apapun pada bulunya, namun tetap membuat Xiaosuai sangat marah. Pedang ki dari pohon anggur naga sangat mudah dipahami. Setelah maju, kekuatannya meningkat pesat. Itu tidak lagi sama seperti sebelumnya, dan kekuatan yang ditampilkannya cukup kuat. Tapi nafas naga yang mendominasi melesat ke udara. Bayangan pedang berbentuk naga yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi Ziyuan dengan erat, tetapi mereka tidak dapat mengenai Ziyuan. Ziyuan sebenarnya menahan serangan gabungan Muyu dan dua lainnya sendirian, dan sepertinya dia berada di atas angin. Beberapa bayangan yang tersisa di samping tidak bergerak. Mereka telah menggunakan serangan terkuat mereka, tapi tubuh mereka perlahan memudar. Jelas sekali bayangan Dewa Bulan tanpa tubuh tidak bisa bertarung lama, tapi Ziyuan yang telah mengambil alih tubuh Guihan berbeda. Beberapa dari kalian kembali dan istirahat dulu. Sangat sulit bagi kami untuk menggunakan kekuatan penuh kami di pagoda penakluk iblis. Biarkan aku membunuh anak nakal ini terlebih dahulu, kata Ziyuan. Kamu harus hati-hati. Mengambil alih tubuh orang lain seperti ini berisiko. Kita harus bergantung pada pelayan hantu yang tersisa untuk keluar. Jika kami kembali, tidak akan ada yang membantu Anda. Monster bertanduk bersayap daging merah itu melirik ke arah kupu-kupu hantu yang sedang bertarung dengan iblis di kejauhan, dan kemudian perlahan menghilang. Ziyuan mencibir, aku tidak butuh bantuanmu. Cahaya ungu bersinar terang lagi, dan pedang panjang di tangan Ziyuan memukul mundur Muyu dan dua lainnya. Xiao Suai, lima sambaran petir. Muyu dengan tenang melambaikan pedang bayangan, dan pola formasi misterius menyebar dengan dia sebagai pusatnya. Xiao Suai telah terbang ke langit, dan pedang raksasa biru itu membubung ke langit lagi, menghancurkan semua kepingan salju di sekitarnya. Tubuh Dragonfin berputar, dan nafasnya berubah menjadi empat pedang terbang yang menyapu pedang petir biru milik Xiao Suai. Rune melilit guntur dan kilat yang gelisah, menekan semua guntur dan kilat. Guntur dan kilat yang dahsyat dikompresi hingga tingkat yang menakutkan oleh Rune, dan kekuatan besar hampir meletus. Pada saat yang sama, pedang bayangan Muyu muncul, dan menyerap seluruh bola petir dan petir. Pola pembentukan pusaran air pun terbentuk. Pedang bayangan bercampur dengan guntur dan kilat yang hebat menyambar. Bola guntur tiba-tiba meledak. Guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya seperti letusan gunung berapi. Gelombang mengerikan menyebar dengan bola petir sebagai pusatnya. Ziyuan sedikit mengernyit, dan pedang panjang di tangannya terus terjalin di depannya, membentuk perisai ungu yang membungkus dirinya di dalamnya. Dan semua sambaran petir yang dahsyat menghantam perisai ungu, tapi sebenarnya tidak mampu menembus perlindungan orang ini. Hanya itu yang kamu punya. Ekspresi Ziyuan sangat arogan. Dia benar-benar meremehkan Muyu, dan bahkan orang-orang dari gerbang neraka hanyalah alat baginya. Tubuh Ziyuan berubah menjadi cahaya ungu, dan bergegas ke depan. Pedang bayangan Muyu berdesir di kehampaan, dan sekali lagi terjalin dengan Ziyuan. Xiao Suai mengendalikan empat bola petir yang tersisa, tetapi dia tidak dapat meledakkannya lagi, karena dia khawatir Muyu akan terlempar ke dalamnya juga. Bayangan ungu dan cahaya pedang telah membelas seluruh gunung bersalju menjadi ribuan jurang. Puncak gunung bersalju yang semula tertutup salju putih telah tercukur abis, dan bahkan retakan mengerikan pun terbelah di tengahnya. Di sisi lain, pertarungan antara Boslu dan Dragon Turtle melawan Ghost Butterfly juga telah mencapai klimaksnya. Meskipun Ghost Butterfly adalah seorang wanita, Goski kuat yang dipancarkannya tidak kalah dengan Guihan. Wanita dari gerbang neraka ini sungguh kuat. Goski yang memenuhi langit berubah menjadi kupu-kupu besar di gunung bersalju. Tubuh kupu-kupu ini adalah kupu-kupu hantu itu sendiri, dan sayap besarnya dibentuk oleh ki hantu, menutupi langit dan bumi. Terkadang berubah menjadi ribuan pita Goski, mencoba membungkus Boslu dan penyunaga, dan terkadang berubah menjadi belati hantu dingin, terbang di udara seperti anak panah daun willow. Di saat yang sama, ada saudara kembar lain di sampingnya, yang juga seorang wanita bertopeng dan tanpa emosi. Keduanya berada di tahap sintesis bentuk, dan tidak dirugikan bahkan ketika menghadapi dua binatang iblis. Namun, Boslu memang binatang iblis yang hidup dalam bentuk roh selama ribuan tahun. Meski lukanya belum pulih, ia masih sangat tenang saat menghadapi Ghost Butterfly. Tanduknya telah dipatahkan oleh Gui Yeming terakhir kali, dan dia belum pulih, namun dia tidak dirugikan saat menghadapi Ghost Butterfly. Energi iblis Boslu sangat besar, dan dengan dukungan senjata jiwanya, dia selalu mampu dengan cepat menerobos seni hantu kupu-kupu hantu, dan setara dengannya. Sudah pasti jika Boslu berada di masa jayanya, kupu-kupu hantu tidak akan bisa menandinginya. Fluktuasi energi spiritual telah menyebabkan gelombang demi gelombang longsoran salju, tetapi sekarang, tidak ada yang peduli dengan masalah ini. Semua orang ingin membunuh lawannya tanpa ampun. Pertarungan antara Mu Yu dan Zi Yuan menjadi semakin intens. Kedua belah pihak berimbang, tetapi semakin seperti ini, semakin Mu Yu khawatir. Dia tidak khawatir tentang kurangnya kekuatannya, tetapi jika semua monster bertanduk bersayap daging melarikan diri dengan cara ini, bencana akan menimpa dunia budidaya. Zi Yuan bisa menggunakan tubuh Gui Han untuk dilahirkan kembali. Itu seperti menempelkan bayangan dan kesadarannya sendiri ke tubuh Gui Han, yang berarti monster bertanduk bersayap daging lainnya juga memiliki kemampuan ini. Jika bola tersebut diambil dari pagoda penekan iblis dan ditempelkan pada orang lain di dunia budidaya, maka monster-monster ini akan berhasil melarikan diri dari penjara dengan cara lain. Awalnya, Mu Yu sampai ke level ini sebagai stasiun transit. Tujuan utamanya adalah naik ke tingkat 81 untuk menemukan Gui Qingming, tapi dia tidak menyangka akan menemui sesuatu yang lebih merepotkan di sini. Sekarang sepertinya dia harus kembali ke pagoda penekan iblis tingkat 39 dan melihat seni hantu macam apa yang didirikan oleh orang-orang gerbang neraka di sana. Nak, perhatianmu masih terganggu saat bertarung denganku, lalu mati. Zi Yuan memanfaatkan momen ketika perhatian Mu Yu terganggu. Bila ungu di tangannya menebas, dan di saat yang sama, tubuhnya mulai berubah dengan cepat. Pakaian di depan dadanya tertusuk, dan tanduk tajam menonjol dari dadanya, menusuk ke arah dada Mu Yu. Mu Yu kembali sadar, dan bayangan di tangannya terbang mundur untuk menemui pedang ungu itu. Namun, Zi Yuan telah mengungkapkan wujud aslinya. Penampilan jelek itu muncul di depan Mu Yu, dan sayap di punggungnya seperti embusan angin, dan tanduknya akan mencapai dia dalam sekejap. Formasi konstelasi biduk menyelimuti sosok Mu Yu, dan dia menghilang di tempat. Namun, kecepatan monster bertanduk bersayap daging itu melebihi ekspektasi Mu Yu, dan langsung menusuk bahu Mu Yu, meninggalkan lubang berdarah di bahu Mu Yu. Yin Qi ungu langsung menyerbu tubuh Mu Yu, dan mulai berlari liar di tubuh Mu Yu, mencoba menghancurkan tubuh Mu Yu. Untungnya, energi spiritual hitam dan putih di tubuh Mu Yu selalu dapat melahap benda-benda eksternal, dan pada saat yang sama, lubang berdarah di tubuh Mu Yu mulai pulih. Mu Yu, jangan terganggu. Jika ada yang ingin kau katakan, bunuh monster jelek ini dulu. Suai kecil berteriak. Nak, setelah terkena miasma racun ungu milikku, aku melihat kamu masih bisa bertahan. Patu jadilah korbanku. Ziyuan tertawa keras. Racun-racun ungu. Mu Yu tersenyum menghina, aku kebal terhadap racun. Energi spiritual hitam dan putih di tubuh Mu Yu bergetar, dan lubang berdarah itu sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Bagaimana ini mungkin? Siapa kamu? Umat manusia rendahan tidak mungkin bisa menahan racun-racun klan dewa bulan kita yang agung. Ziyuan bertanya dengan kaget dan marah. Klan dewa bulan agung. Monster bertanduk bersayap daging. Apakah kau tidak tersipu saat mengatakan ini? Oh, aku lupa kalau wajahmu ungu. Mu Yu mencibir, dan sebuah tanda muncul di tangannya. Aku tidak percaya kamu, bocah, bisa menentang surga. Ziyuan telah sepenuhnya berubah menjadi penampilannya yang jelek. Ia memekik tajam, dan dengan cepat bergegas menuju Mu Yu. Monster bertanduk bersayap daging di punggungnya juga menumbuhkan bulu ungu, dan menebas ke arah Mu Yu. Pada saat yang sama, tanduk di dadanya, yang panjangnya hampir satu meter, melesat menuju Mu Yu dengan kekuatan yang tak terhentikan. Mu Yu tidak mengelak kali ini. Tangan kanannya menjadi sangat gelap dan dipenuhi dengan kik kematian yang murni. Rune itu melingkari tangan kanannya, dan pada saat yang sama, tangan kirinya diliputi vitalitas putih. Ia flamboyan dan tidak terkendali, seolah tidak sabar untuk mengeluarkan vitalitasnya. Teknik Arai Angin Sun Mu Yu mengulurkan tangannya ke arah monster bertanduk bersayap daging itu. Dia siap melawannya secara langsung. Dengan kekuatannya saat ini, dia masih bisa mengalihkan serangan monster bertanduk bersayap daging itu. Ketika Ziyuan melihat bahwa Mu Yu sebenarnya ingin bertarung dengan tanduknya dengan tangan kosong, tiba-tiba ia tertawa jahat. Nak, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri dan berani menghadapi tanduk dewaku. Aku akan membiarkanmu memahami kemarahan dari Dewa Bulan. Dewa Bulan, Tuhan Tanduk, tidak apa-apa jika si tampan itu narsis, tapi setidaknya dia terlihat manis. Beraninya kamu narsis dengan penampilan jelekmu. 659. Beraninya kau menerima klaksonku secara langsung. Aku akan melahapmu terlebih dahulu. Kekuatan aneh ditanduk Ziyuan mulai berbalik dan secara paksa menyerap energi spiritual Mu Yu. Bahkan pola formasi yang telah diatur Mu Yu pun tidak luput. Sialan, vampir menjijikan. Mu Yu merasa bahwa dia hampir tidak dapat mempertahankan formasi pergeseran Win Sun. Yin dan Yang yang kacau di tubuhnya berubah, mengisi kembali energi spiritual yang hilang dan menstabilkan formasi. Namun, banyak ki kematian murni di tangannya masih diserap oleh Ziyuan. Ki kematian dibungkus oleh pola formasi. Pusaran hitam menjadi lebih kuat lagi dan menyedot tanduk Ziyuan. Pada saat yang sama, pusaran air menyembur keluar dari ki kehidupan putih di tangan kirinya. Salah satu tanduk Ziyuan benar-benar keluar dari pusaran putih dan terbalik. Apa? Ziyuan melihat ke arah tanduk yang keluar dari pusaran putih karena terkejut. Ia tidak menyangka bahwa tanduknya akan dipindahkan ke sini oleh Mu Yu dengan cara ini, dan bahkan diarahkan pada dirinya sendiri. Ia berseru dan tiba-tiba mencabut klaksonnya agar tidak terkena pukulannya sendiri. Pada saat ini, Mu Yu juga menyadari bahwa tanduk monster bertanduk bersayap daging belum tentu ada di dadanya. Ketika Ziyuan mencabut tanduknya, tanduk itu benar-benar menonjol dari punggungnya dan terhubung dengan sayapnya. Kenapa monster jelek ini punya banyak trik? Sosok kecil Xiaosuai memegang pedang guntur besar dan menebas sayap berdaging Ziyuan. Ia sangat membenci sayap sekarang. Awalnya, Xiaosuai selalu ingin memanggang sepasang sayap berdaging ini. Kemudian, setelah memotongnya dan mengubahnya menjadi genangan air mayat, Xiaosuai tidak lagi memakan sayap apapun. Ketika pedang guntur Xiaosuai datang, sisik terbalik pada sayap Ziyuan terangkat dan mundur bersama Ziyuan. Dalam sekejap, ada jarak di antara mereka, menyebabkan pedang guntur Xiaosuai tidak mengenai apapun. Tanduk orang ini juga bisa melahap energi spiritual. Kalian hati-hati. Ketika Muyu menggunakan pusaran hitam untuk menyerap tanduk Ziyuan, tanduk itu memancarkan kekuatan isap yang kuat dan menyerap banyak ki hitam di tubuhnya. Dia hampir tidak bisa mempertahankan pola formasi pusaran. Dia dengan cepat menyebarkan ki kehidupan dan ki kematian di tangannya. Terlalu berbahaya menggunakan formasi pergeseran Winsun dengan cara ini karena tangannya akan terluka sampai batas tertentu. Selain itu, sulit bagi Muyu untuk mentransfer serangan dari seorang kultifator tahap kombinasi. Namun, energi spiritual hitam di tubuhnya kembali seimbang dan luka di tangannya dengan cepat pulih. Pedang pemecah bayangan muncul lagi dan menebas Ziyuan bersama dengan tanaman anggur naga milik Xiaosuai. Tapi tepat pada saat ini, Ziyuan tiba-tiba meraung ketakutan dan kemudian seluruh tubuhnya bergetar hebat. Ia berbalik dan melihat tanduk di punggungnya. Tanduk di punggungnya sebenarnya membawa jejak energi kematian murni. Itu adalah energi spiritual hitam di tubuh Yu. Benda apa ini? Bajingan Ziyuan sangat marah dan ingin melarutkan energi spiritual hitam Muyu, tetapi ternyata tidak bisa menghilangkannya sama sekali. Ia mulai melahap tanduk Ziyuan yang tak terkalahkan seperti belatung yang menempel di tulang. Tanduk purple grudge meleles seperti salju, menghilang dari ujung yang tajam, diikuti oleh seluruh tanduk jelek itu, dan akhirnya berpindah ke sayapnya. Bajingan, manusia rendahan, apa yang kamu lakukan? Ziyuan meraung dengan marah. Dia mengangkat pedangnya dan mengayunkannya ke bawah. Cahaya ungu menyala di udara, dan itu benar-benar memotong semua sayap dan tanduknya. Kamu bahkan bisa melakukan ini pada dirimu sendiri. Sungguh kejam, Dragonfin menelan ludah dan berkata, sayap dan tanduk adalah senjata mereka yang paling ampuh. Begitu mereka terputus, kekuatan mereka akan sangat berkurang. Kembali ke pegunungan Moyun, Muyu telah memotong tanduk Akatsuki, sehingga Akatsuki tidak dapat menampilkan kekuatannya sepenuhnya. Ziyuan harus melakukan ini. Kikematian yang diserapnya dari tangan kanan Muyu terlalu berlebihan. Itu terbentuk dari kikematian rumput Neterward dan bisa melahap segala sesuatu di dunia. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah ditolak oleh Ziyuan. Ia tahu bahwa jika ia tidak memotong tanduk dan sayapnya, bahkan tubuhnya pun akan menderita. Tanduk dan sayap yang terpotong perlahan-lahan dimakan di udara. Akhirnya, hanya awan kikematian hitam yang tersisa dan mendarat di gunung salju yang hancur. Namun, apa yang Muyu tidak duga adalah energi spiritual hitam tidak menghilang. Sebaliknya, ia mulai melahap gunung salju dan secara bertahap masuk jauh ke dalam gunung salju. Berdengung. Gunung salju bergetar, dan pola formasi putih muncul di sekitarnya. Pola formasi tidak bisa lepas dari kehancuran kikematian hitam dan secara samar-samar menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Muyu, cepat! Itulah kikematian dari rumput Neterward. Jika kita tidak mengatasinya, itu akan mengikis segalanya. Suai kecil berteriak. Muyu juga menyadari. Dia tidak menyangka kikematian yang mengalir keluar dari tubuhnya begitu mengerikan. Ia bahkan bisa melahap segala sesuatu di sekitarnya untuk memperkuat dirinya sendiri. Dia segera bergegas mendekat. Energi spiritual putih di tangan kirinya melonjak lagi dan meraih black deatki. Kikematian mulai terlibat dengan kikehidupan. Ia tidak mau dibawa pergi oleh Muyu dan terus berjuang untuk melepaskan diri dari tangan Muyu. Muyu hanya bisa mengertakkan giginya dan membantu life ki menundukkan deatki. Proses ini sangat sulit karena deatki terlalu mendominasi. Setelah melahap sayap kebencian ungu, ia melepaskan diri dari kendali Muyu. Terlalu sulit bagi Muyu untuk mengambil kembali deatki. Pedang muling meluncur keluar pada saat kritis dan melingkari tangan Muyu. Lubang di tubuhnya mengeluarkan daya hisap yang kuat. Kekuatan hisap ini mengandung kekuatan yang aneh. Pada akhirnya, ia berhasil mengendalikan deatki yang sedang berjuang. Muyu juga sepenuhnya mengambil kembali deatki. Apa-apaan ini? Ada sesuatu yang terkubur di tubuhku yang bisa meledak kapan saja. Muyu berkata dengan rasa takut yang masih ada. Terakhir kali, ketika dia mencoba untuk mengambil ki kehidupan dan ki kematian dari rumput network, dia tidak dapat menahan fluktuasi besar yang dipancarkan oleh ki kehidupan dan ki kematian dan hampir mati. Deadwood Daddy lah yang menggunakan blood cover the sky untuk menyelamatkannya. Kali ini, jika bukan karena bantuan muling, dia tidak akan mampu mengendalikan ki kematian. Ki kehidupan dan ki kematian di tubuh Muyu tetap seimbang. Biasanya jika dia terluka, itu bisa membantunya pulih dengan cepat. Namun, dia sekarang mengerti bahwa kekuatan ini tidak bisa digunakan begitu saja. Meski begitu kuat bahkan monster bertanduk bersayap daging pun tidak bisa menahannya, jika dia tidak hati-hati, hal itu bisa menimbulkan konsekuensi yang tidak terkendali. Itu terlalu menakutkan. Penampilan purple dendam saat ini sangat menyedihkan. Sayap dan tanduk yang dibanggakannya telah hilang. Tempat di mana tanduk dulu berada di dadanya sekarang menjadi datar. Itu sangat aneh. Ia menatap Muyu dengan marah dan berteriak, apa yang kamu sembunyikan di tubuhmu? Aku menyembunyikan sesuatu yang bisa membunuhmu. Muyu berjingkat dan pedang klon bayangan di tangannya tiba-tiba melonjak dengan lampu hijau yang kuat dan menebas kebencian ungu. Kebencian ungu tahu bahwa ia telah kehilangan keuntungannya. Itu segera berubah menjadi bayangan dan keluar dari tubuh Guihan. Ia dengan cepat melarikan diri ke udara, masih memegang bola kristal transparan di tangannya. Guihan sudah meninggal. Dadanya dimutilasi parah dan tidak ada nafas tersisa. Ingin melarikan diri dalam mimpimu. Muyu tahu bahwa bayangan itu tidak bisa dibunuh, jadi dia mengambil risiko lagi. Ki hitam di tangannya menjadi lebih kuat lagi. Formasi konstelasi biduk membawanya kebalik kebencian ungu. Ki hitam telah tercetak pada bayangan kebencian ungu. Dia membuat taruhan yang tepat kali ini. Kekuatan batin hitam di tubuhnya memang merupakan musuh dari bayangan ini. Kebencian ungu meraung dan merontah. Ia melemparkan bola kristal di tangannya ke kupu-kupu hantu dan berteriak, hamba hantu, ambil ini dan tinggalkan pagoda setan penekan. Ghost Butterfly pun menyadari bahwa situasinya tidak tepat. Ghost Kinya semakin kuat dan dia mendorong Boss Lu untuk sementara waktu. Dia bergegas menangkap bola kristal itu. Pada saat ini, pedang guntur siauswai telah ditebas. Langit penuh guntur dan kilat terbang menuju Ghost Butterfly. Retakan. Kupu-kupu hantu tidak bisa mengelak tepat waktu dan terkena guntur dan kilat yang kejam. Dia mengerang tapi masih berubah menjadi awan kabut hantu dan melarikan diri. Boss Lu, tangkap dia. Jangan biarkan dia kabur. Muyu berteriak. Karena kebencian ungu belum sepenuhnya terbunuh, dia tidak bisa langsung pergi. Jika tidak, jika sisa ki kematian tidak dikumpulkan, hal itu akan menyebabkan efek yang tidak dapat diubah. Boss Lu tidak mengatakan sepatah kata pun dan mengejar Ghost Butterfly. Mereka yang melawan klan Dewa Bulan tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Kata kebencian ungu dengan kejam. Kamu bisa menggunakan ini untuk mengancam Raja Neraka. Ki kematian di tangan Muyu secara bertahap menelan bayangan kebencian ungu. Kemudian Deatki mencoba melarikan diri lagi. Muyu menghabiskan banyak upaya untuk mengumpulkannya. Dia melihat sekeliling medan perang. Setelah memastikan bahwa tidak ada Deatki yang tersisa, dia mengejar Ghost Butterfly. Bola kristal itu tidak boleh dikeluarkan dari pagoda setan penekan oleh orang-orang di gerbang neraka. Jika tidak, monster bertanduk bersayap daging dapat menggunakan bayangannya untuk menempel pada tubuh manusia. Maka itu akan sangat buruk. Di lantai 39 Pagoda Setan Penekan. Monster bertanduk bersayap daging yang tak terhitung jumlahnya dipenjarakan di sini. Mereka dipisahkan menurut warnanya. Ki spiritual di sini sangat tipis, sehingga sangat dibatasi. Pada saat ini, ada sangkar di mana kebencian ungu dan 9 monster bertanduk bersayap daging ungu lainnya dikurung bersama. Aku iri pada kebencian ungu. Dialah orang pertama yang pergi dari sini, kata monster bertanduk bersayap daging. Ya, sepertinya dia telah berhasil mengikatkan dirinya pada seorang pelayan hantu. Kita hanya bisa menunggu batch berikutnya. Monster bertanduk bersayap daging memandang ke arah kebencian ungu yang duduk di sudut dengan rasa iri. Retakan. Namun, pada saat ini, suara retakan datang dari tubuh kebencian ungu, menarik perhatian semua monster bertanduk bersayap daging. Kemudian, semakin banyak retakan muncul di tubuh kebencian ungu seperti porselen. Akhirnya, dengan cipratan air, tubuh kebencian ungu berubah menjadi genangan air ungu. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang membunuh kebencian ungu? Mustahil, manusia tidak bisa membunuh kita. Bagaimana kebencian ungu bisa mati? Kebencian ungu benar-benar mati. Bahkan jiwanya pun tidak luput. Monster bertanduk bersayap daging ungu segera mengepung kebencian ungu dengan marah. Mereka ingin mengetahui penyebab kematian purple dendam. Namun, tidak ada yang memperhatikan bahwa ada ki hitam seukuran wijen di air mayat kebencian ungu. Setelah Ghost Butterfly mendapatkan bola kristal tersebut, dia segera bergegas ke kaki gunung. Di kaki gunung, gubuk kayu kecil yang terkubur telah dibangun kembali di beberapa titik. Bang! Ghost Butterfly membuka pintu gubuk kayu kecil dan membantingnya hingga tertutup. Saat ini, Boss Lu bergegas masuk, diikuti oleh Muyu. Tetapi ketika Muyu bergegas ke ruangan gelap, dia menemukan bahwa hanya Boss Lu yang tersisa di ruangan itu. Boss Lu, di mana Ghost Butterfly? Muyu melihat sekeliling. Di sekelilingnya gelap, tapi tidak ada apa-apa. Tangan Boss Lu bersinar dengan cahaya benda jiwa, menerangi sekeliling. Tapi tidak ada apa-apa di sekitarnya, hanya tembok keras. Aku tidak tahu. Ghost Butterfly tidak ada di sini. Auranya tidak ada di sini. Boss Lu juga bingung. Muyu kaget. Dia dengan cepat menyimpulkan perubahan pada bagian itu dalam pikirannya. Karena kesal, dia berkata, sudah berakhir. Pintu keluarnya pasti sudah berubah sekarang. Ghost Butterfly memasuki lantai 4 sebelum perubahan, dan kami memasuki lantai 63. Muyu, temanku, apa maksudmu? Boss Lu bertanya dengan bingung. Muyu menghela nafas. Dia tidak langsung menjelaskannya. Dia telah melupakan sesuatu yang penting. Pagoda penyegel Yao berada dalam wilayah kembalinya guru tercerahkan Suan Jizi ke asal. Segala sesuatu yang rusak bisa diperbaiki, termasuk pintu keluar yang tertimpa longsoran salju. Tapi itu bukanlah poin utamanya. Poin utamanya adalah setelah Ghost Butterfly melarikan diri, pintu keluar terowongan berubah dan membawa Muyu dan yang lainnya ke level lain. 660. Berdasarkan pola pintu keluarnya, kupu-kupu hantu telah melarikan diri ke lantai 4. Muyu dengan hati-hati menghitung, jika dia ingin pergi ke lantai 4, maka dia harus menunggu setidaknya 2 jam untuk mencapai lantai 71, dan kemudian menunggu 6 jam lagi untuk mencapai lantai 4. Ghost Butterfly tidak bisa tinggal di lantai 4 selamanya. Dalam 10 jam ke depan, lantai 4 akan terhubung ke 3 tempat. Muyu yakin bahwa Ghost Butterfly akan pergi dari pintu keluar lain setelah memasuki lantai 4, tetapi sulit untuk mengatakan di mana dia akan muncul dalam 10 jam ke depan, karena Muyu tidak tahu persis berapa lama Ghost Butterfly akan tinggal di lantai 4. Lantai tertentu. Jika dia tidak yakin berapa lama dia tinggal, dia tidak akan bisa menyimpulkan di lantai mana dia pergi. Dia tidak bisa mengejar Ghost Butterfly lagi. Teman kecil Muyu, terima kasih telah menyelamatkan kami. Kalau tidak, kami tidak akan bisa menandingi orang-orang dari gerbang neraka. Bos Lu sangat berterima kasih. Meskipun dia tidak tahu apa yang dikhawatirkan Muyu, dia baru saja melihat sayap dan tanduk Ziyuan dan mengerti bahwa makhluk semacam ini tidak dapat disentuh. Jika bukan karena campur tangan Muyu, mereka tidak akan mampu bertahan hari ini. Ya, saya pikir Anda juga akan mendambakan penenangan laut seribu penguasa Raja Iblis Laut. Penyu naga menyelah. Bos Lu segera memelototi penyu naga. Jangan bicara omong kosong. Bagaimana mungkin teman kecil Muyu menjadi orang seperti itu? Dia adalah teman baik Tuan Naga Sejati, teman Klan Yao. Muyu mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Sejujurnya, dia hanya kagum dengan seribu penguasa laut yang menenangkan, tapi tidak menginginkannya. Bagaimanapun, benda ini milik Raja Iblis Laut. Karena Raja Iblis Laut akan keluar, Muyu tidak perlu berjuang untuk itu. Di mana kamu mendapatkan penenangan laut seribu penguasa? Muyu bertanya. Setelah memasuki pagoda penekan Yao, semua orang secara acak dipindahkan ke lantai manapun. Muyu tidak tahu bagaimana Bos Lu menjadi sasaran orang-orang dari gerbang neraka. Saya menemukannya di tingkat ke-8, dan kemudian ditemukan oleh dua orang dari gerbang neraka. Mereka ingin mengambilnya. Orang-orang dari gerbang neraka memiliki saudara kembar, dan mereka sangat sulit untuk dihadapi, jadi saya hanya bisa melarikan diri. Aku butuh banyak usaha untuk melepaskannya, dan aku baru saja sampai di tingkat gunung salju, di mana aku bertemu Little Dragon Turtle. Kemudian, orang-orang dari gerbang neraka menyusulku. Bos Lu menjelaskan secara singkat. Adapun bagaimana mereka menemukan penguasa seribu pemantapan laut, Bos Lu tidak menjelaskan, jadi Muyu tidak bertanya. Dia yakin Bos Lu telah menggunakan semacam seni iblis rahasia untuk membuka segelnya. Lagipula, Immortal Swan Jizi tidak akan membuang sesuatu seperti penguasa seribu penenang laut begitu saja. Apa rencanamu selanjutnya? Muyu terus bertanya. Kakak Lu ragu-ragu sejenak sebelum dia berkata dengan tegas, mari kita temukan lapisan segel Raja Iblis Laut dan buka segel Raja Iblis Laut. Muyu tahu bahwa Yao datang untuk menyelamatkan Raja Iblis Laut. Sejujurnya, jika dia tidak tahu bahwa Raja Iblis Laut harus dilahirkan, Muyu pasti tidak akan menyetujui Yao menyelamatkan Raja Iblis Laut Yu Jiang. Menurut legenda dunia budidaya, alasan mengapa klan iblis ditindas oleh klan manusia adalah karena klan iblis telah membantu klan manusia menghadapi klan iblis Yumeng selama pertempuran dengan klan iblis Yumeng. Namun, klan iblis telah mengajukan kondisi yang sangat keras, sehingga klan manusia akhirnya memusnahkan klan iblis. Namun, sekarang Muyu memahami sebagian kebenarannya, dia menyadari bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana yang dia pikirkan. Tahukah kamu di lapisan mana Raja Iblis Laut Yu Jiang disegel? Muyu bertanya. Karena Raja Iblis Laut Yu Jiang harus diselamatkan, maka Muyu akan membantu jika dia bisa. Tempat di mana Raja Iblis Laut disegel pasti memiliki formasi perlindungan yang paling ketat. Menyelamatkan Raja Iblis Laut bukanlah tugas yang mudah. Kakak lu dan penyunaga saling pandang. Kakak lu menjawab, menurut spekulasi Jiwayao yang telah disegel selama 5.000 tahun, Raja Iblis Laut disegel di lapisan atas. Namun, kami tidak tahu bagaimana cara mencapai lapisan ke-99. Pintu keluar di sini semuanya acak. Kita hanya bisa mencoba keberuntungan kita. Tidak perlu mencoba keberuntungan kita. Aku tahu cara mencapai lapisan ke-99, kata Muyu. Benar-benar, Muyu, apakah kamu bercanda? Kakak lu agak curiga. Dia tidak memiliki kemampuan ramalan Muyu. Dia tidak tahu ke lapisan mana lorong-lorong ini menuju. Dia hanya bisa berkeliaran dengan membabi buta. Sejujurnya, itu bukan hanya dia. Mungkin tak seorang pun yang datang mengetahui rahasia pagoda penyegel Yao. Harta ajaib guru Suan Jizi tidak mudah ditemukan. Untuk apa aku berbohong padamu? Terserah Anda untuk percaya atau tidak. Kami tidak tertarik untuk menemukan Raja Iblis Laut. Dragon Tank mendengus ke samping. Dia sangat tidak puas dengan keraguan kakak lu. Kakak lu buru-buru menundukkan kepalanya dengan hormat. Dia berkata dengan serius, Tuan Naga Sejati, mohon maafkan saya. Saya tidak meragukan Muyu. Jika Muyu dapat membantu kami menemukan Raja Iblis Laut, kami pasti akan sangat berterima kasih kepada Muyu. Baiklah. Sekarang, kembali ke lapisan sebelumnya, yaitu lapisan Gunung Salju. Tunggu selama tujuh menit. Setelah itu, pintu masuk akan mengarah ke lapisan ke-26. Tunggu empat jam di lapisan ke-26. Lalu, keluar dari pintu masuk dan masuk ke lapisan ke-31. Tunggu satu jam di lapisan ke-31. Lalu, berjalan melalui pintu keluar dan masuk. Muyu menunjukkan jalan paling sederhana untuknya. Ada total 12 transit, yang memakan waktu setidaknya 32 jam. Kakak lu bingung untuk pertama kalinya. Dia buru-buru menggunakan kekuatan iblisnya untuk mengukir kata-kata Muyu ke dalam sepotong kulit binatang. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mengingatnya. Kakak lu melihat kata-kata setan di kulit binatang. Dia masih skeptis. Namun, dia takut membuat marah Dragon Tank lagi, jadi dia tidak menunjukkannya. Selain itu, mereka seperti lalat tanpa kepala di menara penyegel iblis. Mereka sebaiknya mencobanya. Kalau begitu, Muyu dan Tuan Naga Sejati, mau ke mana? Kakak lu bertanya dengan ragu-ragu. Kami akan mencari orang-orang dari gerbang neraka untuk menyelesaikan rekening. Cepatlah. Dalam tujuh menit lagi, pintu keluar akan berubah. Saat itu, semua rute yang kuberikan padamu tidak akan berguna. Ingat, kamu harus bertindak sesuai dengan instruksiku. Jangan terlalu dini atau terlambat. Kalau tidak, itu akan seperti mengejar kupu-kupu hantu. Kita akan melewatkan waktu dan dialihkan ke tempat lain, kata Muyu. Kakak lu menganggup dengan sungguh-sungguh. Kemudian, dia memimpin penyunaga kembali ke tempat mereka datang. Muyu, di sisi lain, sekali lagi merencanakan rute ke lantai 81. Dia harus menunggu di sini selama satu jam sebelum dia bisa bergerak. Muyu kemudian terus memikirkan energi spiritual hitam dan putih di tubuhnya. Dapat dikatakan bahwa dia mampu membunuh Ziyuan Murni karena keberuntungan. Jika dia tidak mengetahui bahwa dia secara bertahap dapat mengendalikan dan memisahkan energi spiritual hitam dan putih, dia tidak akan mampu membunuh Ziyuan dengan aura kematian. Muyu, aku masih belum mengerti. Saat kita bertemu Akatsuki, energi spiritualmu juga tersedot oleh air mayatnya. Lalu kenapa kamu baik-baik saja? Naga Teng bertanya. Karena masalah keseimbangan, kata Muyu. Ketika energi spiritualnya disedot, energi spiritual hitam dan putih bercampur menjadi satu. Satu hitam dan satu putih menjaga keseimbangan yang menakjubkan. Oleh karena itu, ketika energi spiritualnya disedot, itu sama dengan energi spiritual pada umumnya. Tidak akan terjadi apa-apa. Muyu sekarang semakin akrab dengan energi spiritual hitam dan putih. Dia sudah tahu cara memisahkan energi spiritual hitam dan putih. Ketika Ziyuan menyedot aura kematian, ia memisahkan aura kematian dari tubuh Muyu. Aura kematian terlalu menakutkan. Ia bisa melahap segalanya, termasuk Ziyuan. Hal yang paling serius adalah jejak kecil aura kematian akan terus meningkat dan melahapnya. Jika tidak ditangani tepat waktu, hal ini akan menimbulkan konsekuensi yang tidak terbayangkan. Pada akhirnya, itu bahkan bisa menghancurkan seluruh surga ketiga. Pada saat itu, Muyu tidak yakin apakah dia masih bisa mengendalikan aura kematian yang semakin meningkat. Lalu kenapa Muling tidak berguna melawan monster bertanduk bersayap daging? Itu juga aura kematian. Naga Teng bertanya lagi. Aya, cacing tanah besar, apa kamu punya ratusan ribu alasan? Kenapa kamu begitu bodoh? Muling awalnya adalah sesuatu yang penuh kehidupan. Bahkan jika ia terinfeksi oleh aura kematian, aura kematiannya masih belum cukup murni dibandingkan dengan aura kematian di tubuh Muyu. Jawab suai kecil untuk Muyu. Itu benar. Singkatnya, selain berurusan dengan monster bertanduk bersayap daging, aku benar-benar tidak dapat memisahkan aura kehidupan dan aura kematian di lain waktu, kata Muyu sambil menggelengkan kepalanya. Muyu duduk bersila dan mengatur napasnya selama dua jam. Selama ini, tidak ada seorang pun yang mencapai level ini. Ini juga menyelamatkan Muyu dari masalah yang tidak perlu. Setelah dua jam, dia akhirnya mulai bergerak. Dia memasuki level berikutnya sesuai dengan rute yang baru saja dia simpulkan. Di luar Menara Penakluk Iblis Jiwa Ras Manusia dan Ras Iblis menunggu dengan cemas di dekat Menara Penakluk Iblis. Sekarang, kedua belah pihak untuk sementara mengesampingkan prasangka mereka dan memasuki Menara Penakluk Iblis untuk tujuan mereka sendiri. Namun, mengesampingkan prasangka tidak berarti mereka bisa rukun. Jiwa kedua belah pihak masih saling waspada untuk mencegah salah satu pihak melakukan sesuatu yang di luar batas. Helian Kong memandang Menara Penakluk Iblis dan menghela nafas dalam hatinya. Dia telah terperangkap di Pulau Iblis ini selama lima ribu tahun dan tidak bisa pergi. Dia tidak tahu apa yang terjadi di luar. Setiap hari, dia hanya menghadapi pertempuran tanpa akhir dari para pejuang tulang demi apa yang disebut martabat umat manusia. Dia sangat lelah. Terkadang, lebih baik mati bahagia daripada hidup monoton. Dia ingin meninggalkan pulau ini, meski harus mati. Saya harap Muyu dapat membantu saya mewujudkan keinginan ini. Helian Kong menghela nafas. Dia menaruh semua harapannya pada Muyu. Selama Muyu bisa mengendalikan Menara Penakluk Iblis untuk melepaskan segel di seluruh pulau, dia akan bebas dan menjadi jiwa yang bebas. Dia akan memasuki siklus reinkarnasi. Gui Yezi dan Gui Yeming diam-diam mendiskusikan sesuatu yang jauh dari keramaian. Ekspresi mereka sungguh tak terduga. Aku tidak tahu apakah Gui Cherishing Life telah mencapai level 81 atau belum. Segel Reinkarnasi Skypiers adalah satu-satunya harapan kita untuk menemukan pemindahan jiwa. Jika kita tidak dapat menemukannya, Gui Yeming mengerutkan kening dan tidak melanjutkan. Gui Yezi merenung sejenak dan berkata, kita harus menjaga pemindahan jiwa dan orang-orang dari klan Bulan Ilahi. Ketika Master Daois Suan Jizi masih hidup, saya secara tidak sengaja mendengar beberapa rahasia tentang Menara Penakluk Iblis. Gui menghargai kehidupan adalah bibit yang bagus. Dia tidak akan mengecewakan kita. Lalu kapan kita akan menyerang jiwa-jiwa di pulau itu? Gui Yeming melirik jiwa klan Iblis yang berjaga tidak jauh dari situ. Tidak perlu terburu-buru. Jiwa-jiwa di pulau ini semuanya cukup kuat, jauh lebih kuat daripada jiwa-jiwa di luar. Jika kita bisa mengolahnya menjadi harta sihir kita, itu akan menjadi kekayaan yang sangat besar. Namun, kita harus menunggu sampai bocah nakal yang diinstruksikan Helian Kong itu menghancurkan kembalinya ke domain asal Master Daois Suan Jizi. Kalau tidak, kita tidak akan bisa mengendalikan jiwa-jiwa di sini, kata Gui Yezi dengan tenang. Orang-orang gerbang neraka datang ke pulau itu karena berbagai alasan, salah satunya adalah untuk mengumpulkan ribuan jiwa di pulau itu. Gui Yeming memelototi Helian Kong di kejauhan dan berkata dengan keras, Helian Kong yang melindungi Muyu, aku harus mengendalikannya. Dia ingin bebas. Huh, tidak begitu mudah. Saya ingin menjaga kesadarannya dan membuatnya berlutut di depan saya. Saya ingin dia hidup dalam penghinaan selamanya. Gui Yeming adalah orang yang pendendam. Dia masih memikirkan fakta bahwa Helian Kong telah melindungi Muyu dan menyerangnya. Gui Yezi berkata dengan acuh-ta'acuh, jangan khawatir. Dia tidak bisa bebas. Tak satupun jiwa di sini bisa melarikan diri. Setelah Menara Penakluk Iblis menghilangkan domain formasi, semua jiwa, termasuk anggota klan Iblis, akan menjadi pelayan hantu kita. Helian Kong tidak terkecuali. Orang-orang di gerbang neraka kejam dan tanpa ampun. Ada begitu banyak jiwa di pulau itu. Membiarkan mereka bebas tidak bisa dimaafkan. Helian Kong tidak tahu bahwa dia hanya ingin membebaskan dirinya dari pulau dan membiarkan Muyu berhubungan dengan domain formasi Menara Penakluk Iblis. Dia tidak menyangka Gui Yezi akan diam-diam menurut dan mengarahkan perhatian padanya. Tangan Gui Yeming dan Gui Yezi diliputi energi hantu yang pekat. Itu diam-diam menyebar dan menghilang ke dalam kehampaan. Terima kasih telah menonton!